Seni Pedang Awan Mengalir adalah keterampilan bela diri Wu Kianshan yang terkuat. Sepanjang perjalanan, banyak ahli telah dikalahkan olehnya karena seni pedang awan mengalir. Seni pedang awan mengalir mengumpulkan semua kekuatan pedang ki menjadi satu dan menyerang musuh dengan pukulan yang kuat. Itu adalah keterampilan bela diri yang sangat kuat. Aura agung dari pancaran pedang membuat takut para siswa dan prajurit, menyebabkan mereka terkejut. Seni Pedang Awan Mengalir, Kartu Truf Wu Kianshan, Zhao Wuji berkata dengan sungguh-sungguh. Baikong juga memandang Wu Kianshan. Tampaknya kekuatan mengerikan dari seni pedang awan mengalir juga menarik perhatiannya. Seni Pedang Awan Mengalir Kianshan telah dikembangkan hingga titik kesempurnaan. Kekuatannya tidak lemah. Seorang tetua tersenyum dan menganggup puas. Kekuatannya memang sangat kuat. Saya khawatir bahkan Feng Wuchen tidak akan mampu menahannya. Para tetua lainnya menganggup. Mereka sangat optimis tentang Wu Kianshan. Kepala Sekolah Sing, bagaimana seni pedang awan mengalir Feng Wuchen? Tetua itu memandang Sing Tian Feng dan bertanya. Sing Tian Feng mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, ini bahkan lebih kuat. Bahkan lebih kuat, ekspresi jenderal dan Kepala Sekolah berubah. Fakta bahwa seni pedang awan mengalir milik Wu Kianshan sudah cukup untuk dikenali oleh para tetua. Tapi sekarang, Sing Tian Feng berkata bahwa seni pedang awan mengalir milik Feng Wuchen bahkan lebih kuat. Mungkinkah itu keterampilan bela diri tingkat bumi? Mereka memandang Feng Wuchen dengan curiga. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius pedang Dao. Feng Wuchen mengerutkan kening. Kekuatan pedang Ki melonjak. Feng Wuchen tidak berani meremehkannya. Feng Wuchen, gunakan seni pedang awan mengalir Anda. Mari kita lihat apakah seni pedang awan mengalir milikmu lebih kuat atau milikku lebih kuat. Wu Kianshan berteriak. Oke, Feng Wuchen menjawab dengan lugas. Kekuatan Dewa Naga diaktifkan sepenuhnya, dan aura Feng Wuchen melonjak dengan cepat. Kekuatan Dewa Naga dituangkan ke dalam pedang api merah, dan pedang itu memancarkan cahaya kemasan. Itu menjadi semakin menyilaukan, dan cahaya pedang yang sangat ganas menyebar. Aura Feng Wuchen melonjak dengan liar. Saat auranya melonjak ke puncak, itu membuat orang merasa jerah. Seni pedang ilusi. Pemusnahan ilusi menghancurkan langit dan bumi. Feng Wuchen berteriak sambil memegang rat pedang api merah dengan kedua tangannya dan menebasnya. Cahaya kemasan keluar dari ujung pedang dan meluas hingga beberapa kaki dalam sekejap. Desir. Cahaya pedang emas itu secepat kilat, membawa ledakan sonic yang memekahkan telinga. Kekuatannya yang mendominasi sangat menakutkan, seolah bisa menghancurkan apapun. Oh. Baikong memandang Feng Wuchen dengan heran dan berkata, kamu benar-benar memiliki aura yang menakutkan. Bagaimana ini mungkin? Merasakan energi pedang Feng Wuchen yang sombong, wajah Wu Kianshan berubah drastis, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Keterampilan bela diri tingkat bumi. Itu benar. Itu adalah keterampilan bela diri tingkat bumi. Auranya terlalu menakutkan. Seni pedang Feng Wuchen sebenarnya adalah keterampilan bela diri panggung bumi. Saat ini, semua siswa dan tentara yang hadir berteriak ketakutan. Ketakutan di wajah mereka menjadi semakin kuat. Ini benar-benar keterampilan bela diri tingkat bumi. Suat Rai sangat sombong. Para petinggi akademi semuanya terkejut. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Kedua sinar pedang yang menakutkan itu bertabrakan satu sama lain di depan mata semua orang yang ketakutan. Ledakan. Bumi bergetar, dan gelombang energi destruktif menyapu dengan cepat. Wu Kianshan terguncang hingga bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia jelas terluka. Bahkan Feng Wuchen terguncang oleh gelombang energi yang menakutkan. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang kuat, dia pasti sudah terluka. Seni pedang yang dieksekusi oleh tahap inti asal tingkat kelima sungguh kuat. Jika itu bukan keterampilan bela diri tingkat bumi, aku tidak akan menjadi lawannya sama sekali, pikir Feng Wuchen dalam hati. Riak energi yang sangat dahsyat menyebar ke segala arah, membuat takut para pelajar dan tentara hingga mundur dengan panik. Gemuruh. Engah. Engah. Kedua sinar pedang yang menakutkan itu bentrok selama beberapa detik sebelum meledak. Energi destruktif menyebar lagi. Feng Wuchen dan Wu Kianshan memuntahkan seteguk darah pada saat yang sama, dan tubuh mereka terlempar. Bahkan Feng Wuchen, yang memiliki tubuh fisik yang kuat, tidak dapat menahan kekuatan mengerikan ini. Dalam tabrakan langsung, keduanya menderita luka dengan tingkat yang berbeda-beda. Meskipun Wu Kianshan tahu betapa menakutkannya keterampilan bela diri tingkat bumi, dia tidak menyangka keterampilan itu bisa melukainya sebanyak itu. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, beberapa tetua ketakutan hingga panik. Melihat awan jamur besar yang membumbung ke langit, para siswa tahap inti asal tingkat ketiga dan bahkan tingkat keempat ketakutan sampai-sampai mereka jatuh ke tanah, wajah mereka pucat seperti kertas. Teror yang datang dari jiwa benar-benar di luar kendali mereka. Kekuatan Feng Wuchen yang menakutkan menyebabkan dekan dan tetua mengevaluasi kembali Feng Wuchen. Dua menit kemudian, riak energi menghilang, dan asap serta debu menghilang. Ruangan menjadi jelas kembali, dan keduanya muncul di depan semua orang lagi. Wajah Wu Kianshan pucat saat dia terengah-engah. Dia dalam kondisi yang menyedihkan, dan lukanya tidak ringan. Wajah Feng Wuchen juga pucat, tapi dia lebih optimis daripada Wu Kianshan. Lukanya tidak separah yang dialami Wu Kianshan. Dalam pertarungan seni pedang, terlihat jelas bahwa Feng Wuchen lebih kuat. Tidak perlu membandingkan keterampilan bela diri peringkat bumi. Luka Wu Kianshan lebih parah, dan dia telah mengonsumsi banyak teru origen. Auranya jauh lebih lemah. Kekuatan keterampilan bela diri tingkat bumi lebih menakutkan dari yang kubayangkan. Feng Wuchen, kamu benar-benar hebat, puji Wu Kianshan dengan susah payah. Mendengar ini, Feng Wuchen menyeringai dan berkata, Kamu sendiri tidak buruk. Keterampilan bela diri tingkat mendalammu telah mencapai titik kesempurnaan. Kamu benar-benar luar biasa. Sudah lama sekali aku tidak bertarung sepuasnya. Sungguh mengembirakan, Wu Kianshan tersenyum tipis, menekan kidan darah di tubuhnya. Setelah jeda, Wu Kianshan berkata, Kupikir aku bisa mengalahkanmu dengan seni pedangku, Tapi sepertinya aku meremehkanmu. Aku ingin meninggalkan beberapa kartu truf untuk Baikong, Tapi sepertinya aku harus menggunakannya sekarang. Oh, Anda masih memiliki kartu truf. Feng Wuchen berkata dengan heran. Baikong mau tidak mau menatap Wu Kianshan dengan heran. Dia sepertinya penasaran dengan kartu truf yang membuat Wu Kianshan begitu percaya diri. Semua yang hadir juga terkejut. Kartu truf apa yang dimiliki Wu Kianshan yang memberinya kepercayaan diri untuk bersaing dengan Baikong. Keterampilan bela diri tingkat mendalam. Seni sembilan jiwa. Wu Kianshan menjalankan seninya dan membentuk pedang dengan tangan kirinya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya putih dan sejumlah besar energi berkumpul dari segala arah dan mengalir ke tubuh Wu Kianshan. Sesaat kemudian, aura tirani yang tak tertandingi melonjak dan kekuatan mengerikan memenuhi udara. Kekuatan tempurnya meningkat. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata, Sungguh keterampilan bela diri yang kuat. Ia dapat menyerap energi langit dan bumi dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Ini benar-benar sesuatu. Para petinggi akademi terkejut. Kekuatan yang tak ada habisnya. Baikong sedikit mengernyit. Keterampilan bela diri yang kejam membuatnya agak waspada. Jiwa bela diri serigala biru. Wu Kianshan berteriak lagi dan mengaktifkan segel jiwa bela diri miliknya. Kepala serigala putih muncul di antara alisnya. Kekuatan tempur Wu Kianshan melonjak lagi dan menjadi ganas dan ganas. Wu Kianshan telah mengaktifkan segel jiwa bela diri miliknya. Dapat dilihat bahwa Wu Kianshan berusaha sekuat tenaga. Gelombang ki yang mengerikan bergulung dengan ganas dan arena runtuh sepenuhnya. Retakan besar tersebar di tanah. Wu Kianshan jelas berada di puncaknya saat ini. Seni pedang awan mengalir. Gerakan kedua. Tebasan jiwa langit awan mengalir. Wu Kianshan memegang pedangnya di belakang punggungnya. Ketika seluruh kekuatannya disuntikkan ke dalam pedang panjang itu, dia tiba-tiba meraung dan auranya meledak seketika. Suara mendesing. Berdengung. Pedang ki putih besar menerobos udara. Itu bahkan lebih menakutkan daripada langkah pertama. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan ruangan itu sedikit bergetar. Wajah para pelajar dan tentara sekali lagi dipenuhi ketakutan. Bahkan jika kamu memiliki persediaan energi yang tak ada habisnya, bahkan jika kamu mengaktifkan jiwa bela dirimu, kekuatanmu hanya biasa-biasa saja. Bai Kong bergumam. Dia tidak menganggap serius kekuatan mengerikan Wu Kianshan. Ding. Ekspresi Feng Wu Chen bermartabat. Dia tidak berani gegabuh. Dia menikam pedang api merah ke tanah dan Feng Wu Chen menyatukan kedua telapak tangannya. Arai emas muncul di bawah kakinya dan energi emas tirani melonjak ke langit. Krune misterius muncul di susunan emas dan aura destruktif menyebar dengan gila-gilaan. Seluruh tubuh Feng Wu Chen memancarkan cahaya keemasan yang menyelaukan. Dia seperti dewa yang turun ke dunia fana. Menggunakan keterampilan bela diri tingkat bumi menghabiskan sumber sejati dalam jumlah besar. Feng Wu Chen hanya berada pada tahap inti asal tingkat ketiga. Dari mana dia mendapatkan asal sejati dalam jumlah besar untuk menggunakan keterampilan bela diri tingkat bumi lagi. Bai Kong bingung. Di saat yang sama, dia diam-diam terkejut dengan kekuatan mengerikan ini. Keterampilan bela diri tingkat bumi. Keterampilan bela diri peringkat bumi yang lain. Apakah ini jurus kedua dari seni pedang awan mengalir? Auranya sangat berbeda. Feng Wu Chen memang punya kartu truf. Gelombang suara ngeri terdengar. Sepasang mata membelalak hingga ekstrim. Bahkan petinggi akademi pun mulai gemetar. Seni pedang ilusi. Ilusi sembilan surga. Feng Wu Chen tiba-tiba berteriak. Dia menatap tajam ke arah cahaya pedang yang melesat ke arahnya. Cahaya keemasan yang membubung ke langit terkondensasi menjadi pedang energi. Itu persis sama dengan pedang api merah. Tampaknya mengandung energi destruktif. Transformasi pedang. Para petinggi akademi dan beberapa jenderal tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mereka sangat terkejut. Xing Tian Feng tersenyum tipis dan berkata, Transformasi pedang. Suara mendesing. Leng weng. Feng Wu Chen tiba-tiba mengacungkan jari pedangnya. Dengan suara mendesing, pedang energi besar meledak dengan kekuatan destruktif. Itu tidak dapat dihentikan. Gemuruh. Pupu. Leng weng. Di bawah tatapan ngeri semua orang, pedangki Feng Wu Chen dan Wu Qian San bertabrakan lagi. Tabrakan tersebut menyebabkan riak energi destruktif yang menyapu ke segala arah. Feng Wu Chen dan Wu Qian San tidak mampu menahan kekuatan mengerikan itu dan memuntahkan darah di tempat. Riak energi destruktif menelan mereka berdua dalam sekejap mata. Riak energi yang sangat besar terus meluas dan menutupi seluruh arena. Jika bukan karena dekan yang menghalanginya, riak energinya akan menelan siswa lain juga. Dengan peningkatan kekuatan Wu Qian San dan jiwa bela diri serigala azure, keterampilan bela diri sekarang sebanding dengan keterampilan bela diri tingkat bumi. Feng Wu Chen diam-diam terkejut. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh terbang keluar dari riak energi. Orang ini adalah Wu Qian San. Ini tidak mungkin. Aku benar-benar kalah dari ahli bela diri tahap inti asal tingkat ketiga. Wu Qian San sangat ketakutan. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan Feng Wu Chen bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatannya. Cedera Wu Qian San sangat serius. Dia benar-benar kehilangan kemampuan bertarung dan langsung dikirim terbang keluar arena. Semua orang memandang Wu Qian San yang dikirim terbang keluar arena dengan ngeri. Wu Qian San kalah. Semua orang tercengang. Wu Qian San, yang berada di tahap inti asal tingkat kelima, menggunakan seluruh kekuatannya tetapi tidak mampu membalikan keadaan dan mengalahkan Feng Wu Chen. 132. Wu Qian San terbang keluar panggung dengan luka serius. Semua orang masih sok. Di atas panggung, luka Feng Wu Chen sangat parah. Wajahnya pucat dan esensi sejatinya hampir habis. Dia sangat lemah. Saudara Feng, Ling Xiao Xiao sangat khawatir. Dia segera turun dari panggung dan mengeluarkan pil penyembuhan untuk Feng Wu Chen. Setelah menelan pil tersebut, Feng Wu Chen tersenyum dengan susah payah. Wu Qian San sangat kuat. Dia bertarung dengan seluruh kekuatannya tetapi masih menderita luka yang sangat serius. Saudara Feng, sungguh menakjubkan bahwa kamu bisa mengalahkannya. Ling Xiao Xiao memuji dengan senyum manis di wajahnya. Ling Xiao Xiao membantu Feng Wu Chen turun dari panggung. Tetua Agung Akademi Bela Diri Langit juga segera pergi memeriksa luka-luka Wu Qian San. Saudara Feng sangat kuat. Melihat Feng Wu Chen turun, Liu Qingyang dengan bersemangat mengacungkannya. Feng Wu Chen, kamu benar-benar hebat. Bahkan Wu Qian San kalah darimu. Su Liang tersenyum. Dia tidak bisa tidak mengagumi kekuatan Feng Wu Chen. Saya hanya beruntung. Feng Wu Chen menyeringai dengan rendah hati. Huff, aku akan melampauimu cepat atau lambat. Duan Hensi tidak yakin. Di lingkungan yang sunyi, beberapa orang perlahan terbangun dari keterkejutannya. Tidak lama kemudian, sejumlah besar suara terdengar seperti longsoran salju. Feng Wu Chen menang. Kepala Sekolah Akademi Rain Club tertegun lama sebelum dia mengumumkannya. Baru kemudian dia mengumumkan bahwa Wu Qian San sudah duduk bersila untuk menyembuhkan lukanya. Setelah ronde kedua berakhir, Feng Wu Chen dan yang lainnya memasuki kondisi pemulihan. Kekalahan Wu Qian San berarti Akademi Bella Diri Langit telah kehilangan kualifikasi untuk memperebutkan tiga besar. Para jenius dari Akademi Bella Diri Langit dan Akademi Angin Ilahi semuanya dikalahkan. Sekarang, hanya Akademi Sky Flame dan Akademi Rain Club yang tersisa untuk memperebutkan tiga besar. Akademi Rain Club memiliki dua orang jenius sedangkan Akademi Sky Flame memiliki tiga orang jenius. Pertarungan pemeringkatan jenius tahun ini jelas merupakan yang paling gemilang dalam sejarah Akademi Api Langit. Meskipun Akademi Sky Flame memiliki keunggulan dalam jumlah, kekuatan mereka masih kalah dengan Akademi Rain Club. Kekuatan Baikong berada di atas Wu Qian San, bahkan jika Feng Wu Chen bisa mengalahkan Wu Qian San, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Baikong. Baikong memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan tempat pertama di kompetisi Bella Diri Jenius. Namun kini, hanya ada lima orang. Bagaimana mereka akan menarik undian? Mungkinkah dua lawan tiga? Saat ini, mereka tidak mengetahuinya. Mereka harus menunggu Feng Wu Chen dan yang lainnya pulih dari cedera mereka dan kepala Sekolah Akademi Suyun membuat pengumuman. Seiring berjalannya waktu, luka Feng Wu Chen pulih dengan cepat. Mungkin karena dia telah membangkitkan garis keturunannya, tetapi kecepatan pemulihan Feng Wu Chen lebih cepat daripada orang lain setelah mengonsumsi pil penyembuh. Semua orang yang hadir dapat merasakan kecepatan pemulihan Feng Wu Chen yang menakjubkan, tetapi hanya Ling Xiao Xiao yang tahu bahwa itu karena garis keturunan Feng Wu Chen. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Dengan bantuan Zen Yun Tian, luka Feng Wu Chen sembuh total. Zen Yun Tian belum pernah melihat kecepatan seperti itu sebelumnya. Dengan cedera Feng Wu Chen, Zen Yun Tian berpikir perlu beberapa hari baginya untuk pulih sepenuhnya. Di luar dugaan, dia hanya butuh satu hari. Zen Yun Tian dan yang lainnya sangat ingin tahu tentang fisik Feng Wu Chen yang memungkinkan dia memiliki kecepatan pemulihan yang mengerikan. Putaran ketiga kompetisi bela diri dimulai. Kepala sekolah Akademi Su Yun naik ke atas panggung dan berkata dengan sungguh-sungguh, putaran terakhir kompetisi bela diri akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kali ini, ini akan menjadi battle royale yang terdiri dari lima orang. Hanya tiga orang terakhir yang dapat melakukannya memasuki dana spiritual untuk berkultivasi. Sepuluh siswa teratas lainnya semuanya akan menerima hadiah besar. Battle royale lima orang, semua orang terkejut. Bukankah tidak adil bagi Akademi Su Yun jika pertarungannya tiga lawan dua? Jika Feng Wu Chen dan dua lainnya bekerja sama melawan Baikong, bukankah Akademi Su Yun pasti akan kalah? Jika ini adalah battle royale yang melibatkan lima orang, aku khawatir bahkan Baikong pun akan kalah. Ini sangat merugikan Akademi Su Yun. Apakah mereka berencana memberikan tiga besar ke Akademi Api Langit? Sulit untuk mengatakannya, battle royale lebih menarik. Semua orang berdiskusi. Meski berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Akademi Api Langit lebih unggul. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa siswa akan mempunyai pendapat. Namun, tidak peduli siapa yang memiliki pendapat, mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Ini cukup menarik. Baikong tersenyum. Bahkan jika dia tidak memiliki keuntungan, dia tidak memiliki pendapat apapun. Baikong dan Zouran naik ke atas panggung. Mereka tidak mundur atau menunjukkan rasa takut. Bahkan jika kita bertiga bekerja sama, kita mungkin bukan tandingan Baikong, kata Su Liang dengan sungguh-sungguh. Dalam battle royale yang melibatkan lima orang, mereka semua mungkin kalah. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencobanya? Duan Hensi sangat percaya diri. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, setidaknya satu orang dari Akademi kita akan masuk tiga besar. Itu lebih baik daripada Akademi Bela Diri Langit dan Akademi Angin Ilahi, kan? Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia tampak sangat santai. Kakak Feng, kamu bisa melakukannya. Cobalah untuk masuk ke tiga besar. Miao King King bersorak. Kakak Feng pasti bisa melakukannya. Ling Xiao-siao sangat percaya diri pada Feng Wuchen. Zhang Junlan mengingatkan, lebih baik berhati-hati. Baikong tidak mudah untuk dihadapi. Feng Wuchen mengangguk. Mereka bertiga muncul ke atas panggung. Saat ini, seluruh tempat sunyi. Semua orang menantikannya. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Dalam battle royale yang terdiri dari lima orang, siapa yang akan masuk tiga besar? Feng Wuchen, tangani Zhou Ran dulu. Jika kita mengalahkannya, kita bisa memasukkan satu orang lagi ke tiga besar. Duan Hensi berbisik. Jika kamu bisa memikirkannya, Baikong juga akan memikirkannya. Jangan gegabuh. Feng Wuchen memperingatkan. Ekspresinya menjadi sangat serius. Lawan terkuat mereka adalah Baikong. Meski hanya ada dua orang, mereka tidak bisa meremehkannya. Selama kamu bisa menunda Baikong, Su Liang dan aku pasti bisa mengalahkan Zhou Ran dalam waktu singkat. Kata Duan Hensi. Dia sudah memikirkan sebuah rencana. Itu ide yang bagus. Su Liang menyetujuinya. Feng Wuchen menatap Baikong. Sepertinya dia setuju dengan rencana Duan Hensi. Feng Wuchen, kekuatanmu sungguh mengejutkanku. Untuk bisa mengalahkan Wu Kianshan, kamu sungguh luar biasa. Baikong tersenyum. Jika aku bisa mengalahkanmu, itu akan lebih baik. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kalahkan Baikong. Zhou Ran mencibir. Feng Wuchen, kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana kamu tahu sebelum kita bertarung? Duan Hensi dengan dingin mendengus. Matanya dipenuhi keganasan. Silakan dan coba. Wajah Zhou Ran tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia sangat santai. Seolah-olah dia tidak menaruh perhatian pada Feng Wuchen dan dua orang lainnya. Leng Weng. Su Liang dan Duan Hensi tiba-tiba menyebarkan esensi sejati mereka. Kekuatan yang mengerikan meletus. Kekuatan tirani mengguncang seluruh panggung. Su Liang, serang. Duan Hensi tiba-tiba berteriak. Dia memimpin dan bergegas keluar. Su Liang juga menyerang. Target mereka adalah Zhou Ran. Selama mereka bisa mengalahkan Zhou Ran, peluang mereka untuk menang akan lebih tinggi. Feng Wuchen tidak bergerak saat dia menatap Baikong. Selama Baikong pindah, Feng Wuchen akan melakukan yang terbaik untuk menghentikannya. Tidak peduli apa, dia harus menunda Baikong. Kupikir kalian bertiga akan bekerja sama untuk menghadapiku terlebih dahulu. Jika kalian mengalahkanku terlebih dahulu, bukankah kalian memiliki peluang menang yang lebih tinggi? Baikong tersenyum. Baikong tidak hanya tidak membantu Zhou Ran, dia juga bergegas menuju Feng Wuchen dengan kecepatan yang mencengangkan. Feng Wuchen, aku akan mengalahkanmu. Mereka berdua bukanlah lawanku. Baikong dengan percaya diri berkata saat kecepatannya tiba-tiba meningkat. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, Maksudmu, kamu bisa mengalahkanku kapan saja. Baikong memang memiliki kekuatan untuk mengalahkan Feng Wuchen. Namun, Feng Wuchen tidak percaya Baikong bisa mengalahkannya kapan saja. Feng Wuchen juga cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan Dewa Naga, dan gelombang energi menyembur keluar. Feng Wuchen menginjak tanah dan menyerang, tidak mau kalah. Di saat yang sama, Su Liang dan Duan Hensi telah tiba di depan Zouran. Dua lawan satu, mereka memiliki keyakinan mutlak. Wajah Zouran tidak menunjukkan rasa takut. Kamu hanya berada di tingkat keempat tahap inti asal. Anda ingin bertarung dua lawan satu. Duan Hensi mencibir. Keduanya menyerang tanpa ragu-ragu. Namun, pada saat ini, seringai misterius muncul di wajah tanpa ekspresi Zouran. Dia berkata, Akademi Aku Aklaut kami juga ingin satu orang lagi masuk tiga besar. Ilusi, suara Feng Wuchen tiba-tiba terdengar dari sisi lain. Tepatnya, itu adalah bayangan. Bayangan setelahnya tidak akan menunjukkan gelombang energi apapun. Baikong tersenyum sambil bergegas menuju Feng Wuchen. Sosoknya berangsur-angsur berubah transparan dan akhirnya menghilang. Wajah Duan Hensi dan Su Liang berubah. Mereka sepertinya menyadari sesuatu. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, dua sosok bergegas keluar dari belakang Zouran dan bergegas menuju Duan Hensi dan Su Liang. Hati-hati, Feng Wuchen berteriak. Kami jatuh ke dalam jebakan. Su Liang kaget. Kamu tidak jatuh ke dalam perangkap. Kami hanya bereaksi sesuai situasi. Zouran mencibir dan bergegas keluar dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, 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 ledakan. Tiba-tiba, dua bayangan hitam muncul entah dari mana. Kecepatan mereka sangat menakutkan saat menabrak Duan Hensi dan Su Liang. Dua ledakan terdengar saat mereka berdua memuntahkan darah dari mulut mereka. Keduanya dikirim terbang. Kedua sosok hitam itu tak lain adalah Baikong. Ini merepotkan. Zhang Junlan mengerutkan kening. Liu Qingyang dan Musan sangat cemas. Tidak ada yang menduga perubahan mendadak seperti itu. Keterampilan bela diri kelas menengah mistik. Telapak jiwa mutlak. Zouran dengan cepat mengejar Duan Hensi dan menyerang dengan telapak tangan. Angin palem bersiul dan kekuatan dibaliknya sungguh menakjubkan. Ledakan. Uh. Duan Hensi memuntahkan darah lagi dan tubuhnya berubah menjadi garis hitam saat dia terlempar. Dia terluka parah. Huff. Zouran mencibir dengan puas. Dia melirik Su Liang dan segera berlari ke arahnya. Su Liang terluka parah oleh Baikong. Sekarang Zouran telah menyerang. Su Liang tidak akan mampu melawan. Baikong dan Zouran telah mengambil inisiatif. Keduanya terluka. Dan hanya Feng Wuchen yang tersisa. Astaga. Gumpalan api hijau tiba-tiba keluar. Aura api yang mendominasi membuat Zouran sangat takut sehingga dia segera mundur. Api macam apa itu? Wajah Zouran dipenuhi ketakutan. Dia bukan satu-satunya. Ekspresi semua orang berubah drastis saat melihat api hijau. Para petinggi akademi bahkan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Aura apinya sangat menakutkan. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Salah satu dekan berkata dengan ngeri. Bayangan Dewa Naga. Wajah Feng Wuchen berubah jelek saat dia menggunakan keterampilan gerakannya untuk bergegas menuju Zouran. Astaga. Saat Feng Wuchen hendak menyerang, sosok hitam lainnya muncul dan mencegat Feng Wuchen. Itu adalah Baikong. Sepertinya kalian masih punya tipuan. Tapi itu tidak masalah. Jika kalian bertiga berurusan dengan kuter lebih dahulu, kalian mungkin punya peluang untuk menang. Baikong berkata sambil tersenyum. Rupanya dia juga sangat takut dengan api hijau itu. 133. Sebelum Feng Wuchen selesai berbicara, sosoknya telah muncul secara misterius di depan Zouran. Tidak ada suara, dan tidak ada aliran udara. Angin, wajah Zouran dipenuhi ketakutan, dan tubuhnya menegang. Kemunculan tiba-tiba sosok itu membuat Zouran kehilangan akal sehatnya, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Ledakan. Engah. Ukulan keras Feng Wuchen mendarat di dada Zouran. Dengan ledakan, kekuatan yang sangat menakutkan mengguncang Zouran sampai dia memuntahkan darah, dan sosoknya melesat seperti bola meriam. Ukulan Feng Wuchen tanpa ampun, dan dia langsung meledakan Zouran keluar dari ring. Apa? Ekspresi Baikong berubah drastis. Setelah Zouran terbang keluar dari ring, dia menyadari bahwa Feng Wuchen telah menghilang secara diam-diam. Hai. Semua orang menghirup udara dingin dengan ngeri. Ekspresi mereka bingung. Tidak ada yang memperhatikan ketika Feng Wuchen mulai bergerak. Mereka hanya melihat Zouran terbang keluar arena dengan cara yang aneh. Dia terluka parah dan berjuang beberapa saat sebelum pingsan. Mengetuk seniman bela diri Origin Core tingkat keempat hingga pingsan dengan satu pukulan. Baikong menoleh ke belakang, tapi dia tidak melihat sosok Feng Wuchen sama sekali. Dia hanya melihat Zouran terbang keluar dari ring. Ketika dia melihat ke belakang lagi, Feng Wuchen, yang awalnya menghilang, muncul sekali lagi. Baikong memandang Feng Wuchen dengan kaget. Dengan kultivasinya, dia sebenarnya tidak menyadarinya sama sekali. Aneh. Sangat aneh. Kecepatan mengerikan macam apa ini. Ini benar-benar melebihi imajinasi semua orang. Bahkan jenderal besar dan petinggi akademi tidak dapat melihatnya dengan jelas. Apa yang sedang terjadi? Seorang dekan berkata dengan bingung. Sangat cepat. Saya tidak bisa melihatnya dengan jelas sama sekali. Saya hanya bisa merasakan kekuatannya ketika Feng Wuchen mulai bergerak. Seorang jenderal besar berkata dengan kaget. Seorang seniman bela diri inti asal tingkat ketiga pastinya tidak memiliki kecepatan yang menakutkan. Aku penasaran teknik gerakan apa yang digunakan Feng Wuchen. Seorang dekan mengerutkan kening dan menebak, matanya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Xing Tian Feng juga terkejut. Dia belum pernah melihat Feng Wuchen menggunakan teknik gerakan ajaib seperti itu. Apa hubungan antara Feng Wuchen dan penduduk Tiange? Teknik gerakan mereka sama persis dengan Feng Wuchen. Bahkan kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam kekaisaran memiliki teknik gerakan ajaib semacam ini. Hanya saja kekuatan Feng Wuchen bahkan lebih kuat. Zhen Yun Tian diam-diam menebak. Melihat teknik gerakan yang ditampilkan Feng Wuchen, Zhen Yun Tian teringat pertempuran besar di kota Ushuang, adegan tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit mengejar keluarga Huangfu. Teknik gerakan mereka semuanya sama. Mereka sangat ajaib, tetapi kekuatannya berbeda. Oleh karena itu, Zhen Yun Tian sudah mulai curiga bahwa Tiange ada hubungannya dengan Feng Wuchen. Di bawah panggung, para siswa dan tentara sudah berteriak kaget. Mereka semua bertanya satu sama lain bagaimana dan kapan Feng Wuchen akan mengambil tindakan. Kemarahan kakak Feng tidak akan berakhir dengan baik. Melihat wajah kaget orang banyak, Liu Qing yang dengan bangga mencibir. Miau Qing Qing berkata, teleportasi kakak Feng jauh lebih kuat daripada kita. Kakak Feng telah mengkonsolidasi tahap inti asal tingkat ketiganya. Tentu saja, dia bisa menggunakan teknik gerakannya sesuka hatinya, kata Ling Xiao Xiao sambil tersenyum ringan. Teleportasi, teknik gerakan apa itu? Zhang Jun Lan sangat terkejut di dalam hatinya. Di atas panggung, Baikong masih kaget, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Bagian paling menakutkan dari Feng Wuchen adalah dia bisa berteleportasi dan membuat musuhnya lengah. Kekuatannya sangat menakutkan, tetapi kecepatannya bahkan lebih mengerikan. Ledakan. Feng Wuchen bergerak tanpa ragu-ragu. Dengan ledakan yang dahsyat, tinjunya mendarat di dada Baikong. Kekuatan mengerikan itu langsung membuat Baikong terbang lebih dari 10 meter. Baikong, yang kesakitan, terbangun dengan kaget saat dia dipukul. Dia buru-buru menghilangkan kekuatan Feng Wuchen. Jika akademi Anda ingin dua orang masuk tiga besar, Anda harus meminta izin saya terlebih dahulu, kata Feng Wuchen dingin. Ketika Feng Wuchen menjadi galak, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Baikong dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Meskipun dia terkena pukulan saat dia tidak siap, dia tidak terluka. Untungnya, dia berhasil menghilangkan kekuatan tersebut. Melihat Feng Wuchen dengan ekspresi serius, Baikong mengerutkan kening dan berkata, kecepatanmu baik-baik saja, tetapi kekuatanmu tidak cukup untuk menyakitiku. Sebuah kekuatan agung tiba-tiba meledak. Aura Baikong meledak dengan ganas. Kekuatan dahsyat itu berubah menjadi hembusan angin yang menyapu. Kekuatannya saja sudah cukup untuk membuat Feng Wuchen mundur beberapa langkah. Dalam pertarungan antara kamu dan Wu Kianshan, jika kamu menggunakan kekuatan penuhmu, maka kamu pasti kalah, kata Baikong dingin seolah dia yakin bisa mengalahkan Feng Wuchen. Di antara semua siswa jenius yang hadir, hanya Baikong yang berani berbicara kepada Feng Wuchen dengan nada menghina. Merasakan kekuatan mengerikan Baikong, semua wajah siswa dipenuhi ketakutan. Bahkan para petinggi akademi harus mengakui bahwa kekuatan Baikong sangat menakutkan. Dia sebanding dengan Ni Yang, yang menduduki peringkat pertama dalam kompetisi peringkat jenius terakhir. Dalam turnamen bela diri peringkat jenius sebelumnya, Ni Yang telah mengalahkan lawan-lawannya dengan kekuatan luar biasa, menjadi terkenal dalam satu pertempuran dan mengguncang empat kerajaan besar. Kali ini giliran Baikong lagi. Ia pun mengalahkan lawan-lawannya dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan Feng Wuchen saat ini, dia memang bukanlah lawan Baikong. Feng Wuchen mengeluarkan pedang api merah. Dia harus meminjam kekuatan harta karun bermutu tinggi. Menghadapi lawan yang begitu menakutkan, dia pasti akan dirugikan. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Feng Wuchen menjawab dengan dingin tanpa rasa takut. Semakin kuat lawannya, semakin kuat semangat juang Feng Wuchen. Dia tidak pernah takut berperang. Ledakan. Baikong tidak menyanyiakan kata-kata lagi. Dia tiba-tiba meledak dengan suara gemuruh. Hampir dalam sekejap mata, dia sudah dekat dengan Feng Wuchen. Ambil ini. Baikong berteriak dan melontarkan telapak tangan tanpa ampun. Terlalu lambat, Feng Wuchen berteriak dengan dingin. Dia memegang pedang api merah dan bergerak ke kiri Baikong. Ledakan. Berdengung. Telapak tangan Baikong membuat lubang besar di arena. Kerikil tergagap di mana-mana. Kekuatan destruktifnya sangat menakutkan. Feng Wuchen pindah ke kiri Baikong dan mengayunkan pedang api merahnya. Pedang ki sangat menindas dan serangannya sangat dahsyat. Percuma hanya memiliki kecepatan tanpa kekuatan. Baikong mendengus dan berbalik menghadapi serangan itu. Ding. Cakar Baikong membentuk lingkaran cahaya hijau. Dengan suara yang tajam, itu memblokir pedang api merah dan menghilangkan kekuatan pedang api merah. Huff. Hanya itu yang kamu punya. Baikong berkata dengan nada menghina. Cakarnya tiba-tiba ditarik ke belakang. Wajah Feng Wuchen berubah. Seluruh tubuhnya ditarik ke depan. Ledakan. Saat tubuhnya ditarik ke depan, telapak tangan Baikong meledak. Dengan ledakan, benda itu mengenai dada Feng Wuchen dan membuat Feng Wuchen terbang. Kekuatan yang sangat kuat, Feng Wuchen berkata dalam hatinya. Bahkan dengan kekuatan fisiknya yang kuat, bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Kekuatan Baikong sangat mengerikan hingga mampu melukai Feng Wuchen dengan satu telapak tangan. Kakak Feng, Miao King Ching dan Liu Qing yang sangat gugup. Telapak tangan mereka berkeringat. Kekuatan Baikong terlalu kuat. Feng Wuchen bukanlah lawannya. Dong Wu Shuang berkata dengan cemas. Zhao Wu Ji, Wu Kianshan dan siswa jenius lainnya diam-diam takut dengan kekuatan Baikong. Ketika mereka melihat serangan Baikong, mereka menyadari betapa besarnya jarak antara mereka dan Baikong. Di atas panggung, Duan Henshi dan Su Liang yang terluka parah hanya bisa menonton. Mereka tidak berdaya untuk membantu Feng Wuchen. Mereka hanya bisa berdoa agar Feng Wuchen bisa mengalahkan Baikong. Bayangan Dewa Naga. Menekan darah yang mengalir di tubuhnya, Feng Wuchen menggunakan keterampilan gerakannya dan bergegas keluar. Sosoknya bergoyang ke kiri dan ke kanan sehingga menyulitkan orang lain untuk melacak posisinya. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen tiba-tiba muncul di depan Baikong. Pedangnya ditusuk dengan kuat dengan kekuatan yang menakutkan. Ding! Dengeng dengungan. Baikong adalah orang pertama yang menyadari serangan sengit Feng Wuchen. Dengan dentingan yang tajam, dua jari menjepit ujung pedang api merah. Kekuatan ganas mengguncang arena, dan hembusan angin bertiup. Namun, itu tidak bisa menggerakkan Baikong sama sekali. Hah! Wajah Baikong menunjukkan cibiran bangga. Feng Wuchen mengerutkan kening dan segera melancarkan serangan sengit. Ding! 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 Dengeng dengungan. Feng Wuchen menyerang Baikong dari segala arah dengan kecepatan yang mengerikan. Namun, tidak peduli seberapa cepat Feng Wuchen atau seberapa kuat serangannya, semuanya diblokir oleh satu tangan Baikong. Tubuh Baikong tetap tidak bergerak. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan panggung bergetar. Feng Wuchen, kecepatanmu memang luar biasa. Namun, kecepatanku tidak kalah dengan kecepatanmu. Baikong mencibir. Saat Feng Wuchen menyerang dengan ganas, sosok Baikong tiba-tiba berkedip dan menghilang. Serangan terakhir Feng Wuchen gagal. Sepanjang seluruh proses, Feng Wuchen melancarkan serangan sengit. Namun, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sebaliknya, hal itu membuat orang merasa bahwa dia dirugikan. Bukan karena Feng Wuchen lemah. Itu karena Baikong terlalu kuat. Sangat kuat. Kekuatan Baikong memang sekuat huang fuzantian, pikir Feng Wuchen. Ketika Baikong muncul lagi, dia berada tepat di belakang Feng Wuchen. Feng Wuchen sudah menyadari kemunculan Baikong. Dia berbalik dan mengayunkan pedangnya. Bayangan setelahnya, pedang api merah menebas tubuh Baikong dan membelahnya menjadi dua. Namun, itu hanyalah bayangan. Ledakan. Engah. Saat pedang itu jatuh, tiba-tiba terjadi ledakan. Unggung Feng Wuchen terkena telapak tangan. Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang ke depan. Kekuatan telapak tangan Baikong lebih kuat dari sebelumnya. Itu langsung mengenai Feng Wuchen sampai dia mengeluarkan seteguk darah. Kekuatan Baikong terlalu menakutkan. Feng Wuchen bukan tandingannya. Baikong belum menggunakan kekuatan penuhnya. Feng Wuchen sudah terluka. Sepertinya Baikong akan memenangkan pertarungan peringkat jenius. Para siswa yang ketakutan sudah sepenuhnya terintimidasi oleh kekuatan mengerikan Baikong. Feng Wuchen menyentuh tanah dengan telapak tangannya. Setelah meraih bagian tengahnya, dia berputar di udara dan mendarat dengan kakinya. Dia meluncur beberapa meter di tanah sebelum berhenti. Pedang api merah ditusukkan ke tanah. Feng Wuchen membentuk segel dengan kedua tangannya. Dia mengaktifkan kekuatan Dewa Naga dan susunan emas muncul. Kekuatan yang melonjak meletus dan cahaya kemasan melesat ke langit. Seni Pedang Ilusi Ilusi Sembilan Surga Susunan emas dipenuhi dengan tanda misterius. Feng Wuchen berteriak dan cahaya kemasan melesat ke langit dan mengembun menjadi pedang energi yang besar. Suara mendesing. Berdengung. Pedang energi melesat seperti roket, dan cahaya kemasan yang cemerlang menyelimuti kaki gunung dengan megah. Biarkan aku melihat kekuatan keterampilan bela diri tingkat bumi. Pasti sangat kuat untuk bisa mengalahkan Wu Kianshan. Baikong tidak kenal takut. Dia mengaktifkan esensi sejatinya dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Cakar mistik Yin Yang. Baikong berteriak dan memadatkan kekuatan mengerikan di telapak tangannya. Dia membengkokkan cakarnya dan menyerang lagi. Cakar hijau layu menerobos udara. Meskipun itu adalah keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi, kekuatannya berada di atas cahaya pedang Feng Wuchen. 134. Melihat dua kekuatan yang sangat menakutkan itu, para siswa dan tentara menahan nafas ketakutan. Mata ketakutan mereka bahkan tidak berkedip. Gemuruh. Uh! Dengeng dengungan. Dalam sekejap, dua kekuatan menakutkan itu tiba-tiba bertabrakan dan meledak dengan suara yang memekakkan telinga. Riak energi destruktif tersapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan, Feng Wuchen memuntahkan seteguk darah di tempat, dan sosoknya terbang keluar. Bahkan Baikong terlempar mundur beberapa meter. Riak energi yang menakutkan menutupi seluruh arena, dengan liar menyapu para siswa dan tentara di sekitarnya, membuat mereka takut. Tidak heran dia bisa mengalahkan Wu Kian San, seperti yang diharapkan dari keterampilan bela diri tingkat bumi. Jika budidaya Feng Wuchen melangkah ke tingkat keempat tahap inti asal, aku khawatir bahkan aku tidak akan mampu memblokirnya. Baikong mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Jika bukan karena budidaya tirani, dia akan terluka dalam tabrakan langsung ini. Keterampilan bela diri peringkat bumi sangat menakutkan dan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan keterampilan bela diri peringkat mendalam. Hanya karena kesenjangan besar dalam budidaya maka Baikong tidak terluka. Perlindungan asal sejati. Sosoknya terlempar mundur beberapa meter. Baikong melambaikan tangannya dan memadatkan penghalang energi untuk memblokir penyebaran riak energi. Dalam tabrakan langsung ini, Baikong diuntungkan dan tidak terluka sama sekali. Di sisi lain, luka Feng Wuchen semakin memburuk, dan wajahnya sedikit pucat. Hah! Feng Wuchen menghela nafas lega dan berpikir, asal usul Baikong yang sebenarnya sangat padat dan tidak kalah dengan Huang Fu Zantian sama sekali. Saya khawatir dia bahkan sedikit lebih kuat dari Huang Fu Zantian. Ketika Feng Wuchen membunuh Huang Fu Zantian, Huang Fu Zantian juga dalam kondisi terluka. Jika tidak, Feng Wuchen sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia pasti kalah. Baikong terlalu kuat, bahkan teknik pedang terkuat kakak Feng tidak bisa melukainya. Liu Qingyang tersenyum pahit tanpa daya. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah oleh siapapun, tapi setidaknya Sky Flame Academy memiliki dua orang di tiga besar. Kata Musan. Ye Chang Kiong, Xing Tian Feng, dan yang lainnya terlihat sangat serius, seolah-olah mereka khawatir Feng Wuchen akan dikalahkan oleh Baikong. Feng Wuchen telah mengeluarkan kekuatan yang begitu menakutkan, tetapi dia masih tidak mampu melawan Baikong. Kemungkinan besar dia akan kalah. Ling Xiao Xiao tertawa ringan. Bahkan jika kakak Feng kalah, itu tidak adil. Lagi pula, Baikong berada di tingkat kelima dari tahap inti asal. Jika kakak Feng juga berada di tingkat kelima dari tahap inti asal, maka Baikong bahkan tidak punya kesempatan untuk bergerak. Ling Xiao Xiao tidak berbohong. Kecakapan bertarung Feng Wuchen jauh lebih kuat daripada budidayanya. Seiring berjalannya waktu, riak energi dan debu di atas panggung berangsur-angsur menghilang. Panggung sudah lama berubah tanpa bisa dikenali lagi. Feng Wuchen yang terluka parah muncul di hadapan semua orang. Dia memegang pedang api merah dengan darah menetes dari lengannya. Feng Wuchen, kamu tidak punya peluang untuk menang. Baikong melirik Feng Wuchen dan tersenyum tipis. Feng Wuchen tersenyum ringan ketika mendengar ini, lalu dia memasukkan pedang api merah ke dalam tubuhnya. Alis Baikong terangkat saat melihat ini, dan dia tersenyum. Orang bijak tunduk pada keadaan. Mengakui kekalahan bukanlah sesuatu yang memalukan. Feng Wuchen mengaku kalah. Kekuatan Baikong sangat menakutkan, dia bahkan menyingkirkan pedangnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia tidak mengaku kalah. Keterampilan bela diri pangkat bumi dari sebelumnya sudah sangat luar biasa untuk mampu memaksa Baikong mundur. Mengakui kekalahan memang tidak memalukan. Dan kekuatan Feng Wuchen sangat mengerikan. Selain Baikong, tidak ada seorang pun yang menandinginya. Para siswa tidak terkejut saat melihat Feng Wuchen meletakkan pedangnya. Bagaimanapun, mereka tidak akan bisa menang jika mereka tidak mengaku kalah, dan malah akan terluka parah. Siswa jenius ini tidak mengkritik Feng Wuchen, karena mereka tidak memiliki kualifikasi. Namun apa yang dikatakan Feng Wuchen selanjutnya menyebabkan semua orang yang hadir terkejut, dan ekspresi kaget muncul di wajah mereka. Siapa bilang aku mengaku kalah? Feng Wuchen memandang Baikong dan berkata dengan acuh tak acuh. Senyuman tipis di wajah Baikong membeku saat mendengar ini, dan dia menatap Feng Wuchen dengan kaget. Tidak mengaku kalah, Baikong tidak dapat memahaminya. Belum lagi Feng Wuchen saat ini sedang cedera dan sama sekali bukan tandingannya, meskipun dia dalam kondisi puncak, dia tetap bukan tandingannya. Tidak akan ada perubahan apapun meskipun mereka terus bertarung. Karena dia tahu bahwa dia bukan tandingannya, mengapa Feng Wuchen masih terus bertarung? Feng Wuchen tidak mengaku kalah. Dia sudah menyingkirkan pedangnya, dan dia masih belum mengaku kalah. Mungkinkah dia masih punya kartu truf? Mustahil, keterampilan bela diri Ertrang harus menjadi kartu truf terkuatnya. Jika dia memiliki kartu truf yang lebih kuat, dia pasti sudah menggunakannya sejak lama. Bahkan jika dia melakukannya, Feng Wuchen saat ini sedang terluka, dan aku khawatir dia tidak bisa menghadapi Baikong. Mendengar perkataan Feng Wuchen, para siswa dan tentara terkejut sekaligus terkejut. Pada saat yang sama, mereka penasaran dari mana kepercayaan Feng Wuchen berasal. Baikong tertegun lama sebelum dia tersenyum dan berkata, kartu truf apalagi yang kamu punya? Silakan menggunakannya. Aku benar-benar ingin tahu kartu truf apa yang membuatmu begitu percaya diri. Karena aku telah membangkitkan garis keturunan naga, hal itu jelas tidak semudah membantuku menerobos ke alam inti asal. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Dia melirik darah di lengan kanannya dan berkata pada dirinya sendiri, garis keturunan naga seharusnya tidak sederhana. Dewa naga jahat juga memiliki garis keturunan naga. Coba saya lihat betapa kuatnya itu. Merasakan Feng Wuchen melihat darah di lengannya, Ling Xiao Xiao berpikir, garis keturunan kakak Feng baru saja terbangun. Kakak Feng dapat merasakan kekuatan garis keturunan itu. Ling Xiao Xiao sangat jelas tentang kekuatan garis keturunan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan setelah membangkitkan garis keturunan. Ling Xiao Xiao menghabiskan waktu setengah tahun sebelum dia bisa menggunakan kekuatan garis keturunan. Di atas panggung, saat semua orang bingung, Feng Wuchen perlahan menutup matanya. Feng Wuchen memiliki ingatan tentang dewa naga jahat. Bahkan jika dia tidak bisa merasakan kekuatan garis keturunan, dia tahu bagaimana menggunakannya. Melihat Feng Wuchen memejamkan mata, semua orang terdiam. Pandangan mereka tertuju pada Feng Wuchen. Mereka semua penasaran dengan apa yang ingin dilakukan Feng Wuchen. Mengingat metode dewa naga jahat dalam menggunakan kekuatan garis keturunan, Feng Wuchen juga mencoba menggunakannya. Leng Ngueng Sesaat kemudian, kekuatan yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Feng Wuchen. Seluruh tubuhnya diliputi cahaya kemasan samar seolah-olah dia adalah dewa perang. Kekuatan mengerikan itu mengguncang panggung dan tanah. Kekuatan garis keturunan, kakak Feng benar-benar berhasil menggunakannya. Merasakan kekuatan yang dipenuhi dengan pencegahan, wajah cantik Ling Xiao Xiao sedikit berubah. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Ling Xiao Xiao sedikit tidak percaya. Dia menghabiskan setengah tahun untuk berhasil mengaktifkannya, tetapi Feng Wuchen berhasil mengaktifkannya. Auranya benar-benar berbeda. Kekuatan apa ini? Bai Kong mengerutkan kening. Kekuatan Feng Wuchen ini membuatnya merasakan sedikit kegelisahan. Kekuatan yang sangat kuat. Feng Wuchen masih menyembunyikan kekuatan yang lebih menakutkan. Xing Tian Feng berkata dengan kaget. Kekuatan True Essence benar-benar berbeda. Seorang tetua mengerutkan kening. Ekspresinya sangat serius. Ye Chang Kiong memandang Feng Wuchen dengan kaget. Kekuatan yang keluar dari tubuh Feng Wuchen menjadi semakin menakutkan. Semua orang yang hadir perlahan berubah dari kaget menjadi teror. Kekuatan Feng Wuchen menjadi lebih menakutkan. Aku ingin tahu kekuatan apa itu. Kekuatan misterius ini telah melampaui kekuatan aslinya. Terlebih lagi, auranya telah mencapai Bai Kong. Terlalu menakutkan. Apakah ini masih level ketiga dari tahap inti asal? Seiring dengan kekuatan Feng Wuchen yang terus meningkat, para siswa menjadi semakin ketakutan. Teror Feng Wuchen telah mengakar kuat di hati mereka, dan jiwa para pelajar dan tentara mulai bergetar. Kekuatan apa ini? Bagaimana seniman bela diri tahap inti asal tingkat ketiga bisa menyembunyikan kekuatan yang begitu hebat? Bai Kong memandang Feng Wuchen dengan kaget, dan telah menganggap Feng Wuchen sebagai monster. Mengaum. Kekuatannya melonjak dengan hebat, dan Feng Wuchen pada akhirnya meraum, meledakkan seluruh kekuatannya. Gelombang udara melonjak ke langit, dan auman itu mengandung jejak auman naga yang penuh dengan pencegahan, menyebabkan semua orang menjadi sangat ketakutan. Orang-orang yang hadir semua mengira itu adalah binatang buas, tapi auman yang penuh dengan pencegahan itu bahkan lebih menakutkan daripada binatang buas. Feng Wuchen sendiri sangat terkejut dengan kekuatan garis keturunan ini. Itu kuat dan sombong, dan dia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan. Kekuatan tubuhku juga menjadi lebih kuat. Kekuatan garis keturunan naga benar-benar menakutkan. Feng Wuchen sangat gembira di dalam hatinya. Jika bukan karena dia datang untuk berpartisipasi dalam peringkat jenius dan menghadapi lawan yang menakutkan seperti Bai Kong, Feng Wuchen tidak akan pernah berpikir untuk memanfaatkan kekuatan garis keturunan. Cahaya keemasan yang menyilaukan tertahan, dan gelombang udara yang menakutkan menyebar bersamanya, tapi aura luas masih tetap ada. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, akankah Feng Wuchen mengaku kalah? Pada saat ini, aura Feng Wuchen telah meningkat setinggi Bai Kong. Setelah terkejut dalam waktu yang lama, Bai Kong mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, Feng Wuchen, kekuatan apa ini? Ini sebuah rahasia. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat, dan penampilannya menjadi sedikit sembrono. Bai Kong mengerutkan kening, dan esensi sejati di dalam tubuhnya beredar sepenuhnya saat dia berkata dengan serius, kalau begitu biarkan aku memuji seberapa kuat kekuatanmu ini. Ini mungkin tidak akan mengecewakanmu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum percaya diri. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen mengambil inisiatif menyerang. Kakinya menginjak tanah, dan dengan dentuman keras, sosoknya melesat seperti sambaran petir, tak terhentikan. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen telah tiba di depan Bai Kong dengan aura yang agung. Kecepatan macam apa ini? Wajah Bai Kong berubah drastis, dan dia sangat terkejut. Kecepatan Feng Wuchen beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat keterkejutan itu, Bai Kong mundur dengan panik, dan dengan cepat membuat jarak di antara mereka. Bang! Namun, saat Bai Kong mundur, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang teredam, dan dia tidak tahu apa yang ada di belakangnya. Arenanya sangat besar, dan Su Liang serta Duan Hensi sedang dalam penyembuhan di tepi arena, jadi tidak mungkin ada orang lain. Itu pasti Feng Wuchen. Ekspresi Bai Kong berubah lagi, dan dia mendongak. Feng Wuchen telah menghilang, dan orang di belakangnya tidak diragukan lagi adalah Feng Wuchen. Kecepatan mengerikan macam apa ini? Bahkan dengan kultivasi Bai Kong, dia tidak menyadarinya sama sekali. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu, termasuk jenderal dan petinggi akademi, tidak bisa berkata-kata. Ekspresi mereka membosankan, dan mereka benar-benar ketakutan. Bai Kong yang ketakutan berbalik dan menyapu kakinya. Bang! Feng Wuchen tersenyum dan mengangkat tangan kirinya untuk memblokir serangan itu. Dengan suara keras yang teredam, wajah Bai Kong bergerak-gerak. Dia merasa seperti baru saja menendang pelat baja, dan rasa sakit yang menusuk datang dari tulang kakinya. Bagaimana ini mungkin? Bai Kong sangat terkejut. Setelah kakinya mendarat, dia segera mundur, dan memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Yang menyerang adalah Bai Kong, bukan Feng Wuchen. Namun, saat diserang, Bai Kong merasakan sakit. Seberapa mengerikankah kekuatan fisik Feng Wuchen? Ledakan. Bai Kong mundur, dan Feng Wuchen tiba-tiba bergegas maju dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam sekejap mata, dia tiba di hadapan Bai Kong, dan tinjunya menghantam ke depan dengan keras. 135. Bang! Kaca! Tinju Feng Wuchen hancur, dan penghalang energi biru langsung hancur tanpa perlawanan apapun. Ekspresi Bai Kong berubah sekali lagi, dan dia buru-buru mengangkat tangannya ke hadapannya untuk menghalangi. Tinju Feng Wuchen menghancurkan perlindungan esensi sejati Bai Kong, dan Bai Kong bisa merasakan kekuatan yang mendominasi dan menakutkan dari kekuatan itu. Bang! Tinju Feng Wuchen menghantam tangan Bai Kong, dan dengan ledakan yang dahsyat, kekuatan yang mendominasi mengguncang Bai Kong hingga dia meluncur di tanah sejauh puluhan meter. Rasa sakit luar biasa yang datang dari tangannya langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Tangan Bai Kong mati rasa dan gemetar, dan dia merasa tulangnya hancur. Kekuatan dominan Feng Wuchen telah melampaui imajinasinya. Hai! Melihat pemandangan yang mendominasi ini, para pelajar dan tentara tersentak ketakutan, dan wajah ketakutan mereka sepucat kertas. Feng! Kakak Feng sebenarnya menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan. Wajah Liu Qing yang dipenuhi ketakutan, dan dia gemetar ketakutan. Terlalu sulit dipercaya, Zhang Junlan ketakutan sekaligus kaget. Musan, Dong Wu Shuang, dan yang lainnya ketakutan. Bahkan prajurit paling elit di kekaisaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Feng Wuchen tidak berani percaya bahwa Feng Wuchen sebenarnya sangat kuat. Feng Wuchen menipu semua orang, dan ini adalah kartu trufnya yang paling menakutkan. Ye Chang Kiong sangat terkejut di hatinya. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan menunjukkan kekuatan baru kepada mereka, dan juga memungkinkan Ye Chang Kiong dan yang lainnya melihat Feng Wuchen yang paling menakutkan. Bagaimana itu? Kekuatanku tidak mengecewakanmu, kan? Feng Wuchen memandang Bai Kong dan bertanya sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, Bai Kong, yang tangannya kesakitan, mengerutkan kening dalam-dalam. Kekuatan Feng Wuchen tidak hanya tidak mengecewakannya, tetapi juga membuatnya merasa ketakutan. Aku benar-benar melihat hantu. Tingkat ketiga dari tahap inti asal sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bai Kong berpikir dalam hatinya. Jika dia tidak bertemu orang aneh seperti Feng Wuchen, dia tidak akan percaya bahwa seniman bela diri tahap inti asal begitu menakutkan. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah. Yin Yang Finger Bai Kong mendesak esensi sejatinya dan menunjuk ke arah Feng Wuchen, dan kekuatan yang sangat menakutkan terkondensasi di ujung jari telunjuknya. Suara mendesing. Om-om. Pada saat berikutnya, pilar cahaya energi biru keluar dari ujung jarinya, dan itu seperti meteor hijau yang melintas. Itu megah dan sepertinya bisa menembus segalanya. Bagus. Biarkan aku menguji kekuatanku saat ini, kata Feng Wuchen bersemangat. Dengan kekuatan Dewa Naga dan kekuatan garis keturunan, kekuatan Feng Wuchen benar-benar menakutkan. Ledakan. Om. Bang. Bang-bang. Bang. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Ekspresi Bai Kong ngeri, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Wajah para penonton dipenuhi ketakutan. Tubuh mereka gemetar, dan mata mereka dipenuhi dengan ekspresi seperti sedang melihat monster. Kekuatanmu jauh lebih kuat dari yang kukira. Hati Feng Wuchen semakin bersemangat. Kekuatan garis keturunan tidak diragukan lagi menjadi kartu truf Feng Wuchen yang paling menakutkan. Dia tidak perlu menggunakan pedang api merah untuk memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Jika dia menggunakan pedang api merah, kekuatannya pasti akan lebih menakutkan. Bai Kong, jangan menahan diri lagi. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Melihat Bai Kong dengan tatapan bersemangat, Feng Wuchen tersenyum tipis. Kekuatannya perlahan meningkat, dan setelah beberapa saat, Feng Wuchen melepaskan seluruh kekuatannya. Itu sangat sombong, dan aura menakutkannya mencekik. Aura Feng Wuchen kembali melejit. Ini jelas merupakan kekuatan puncak Feng Wuchen. Dari awal pertempuran hingga sekarang, Bai Kong tidak pernah menggunakan kekuatan tempur aslinya. Wajah Bai Kong bermartabat. Tubuhnya diselimuti cahaya putih, dan rambut panjangnya berkibar tanpa angin. Saat dia mengeluarkan hartanya, dia berkata, kekuatanmu sungguh mengesankan. Benar-benar berbeda dari sebelumnya. Aura yang kuat memenuhi udara. Bai Kong mengeluarkan Leontine Giok merah, harta karun bermutu tinggi. Yuan sejati disuntikkan ke dalam Leontine Giok, dan Leontine Giok tersebut memancarkan lampu merah. Aura Bai Kong melejit, dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Setelah Leontine Giok melepaskan kekuatannya, Leontine itu masuk di antara alis Bai Kong. Kekuatan Bai Kong meningkat, Duan Hensi membuka matanya, dan matanya dipenuhi rasa takut. Apakah kita bisa mengalahkan Bai Kong atau tidak, itu tergantung pada Feng Wuchen. Kata Su Liang, perbedaan kekuatannya terlalu besar, sekalipun luka mereka sembuh, mereka tidak akan bisa membantu. Dengan meningkatnya kekuatan Bai Kong, pertempuran sesungguhnya telah dimulai. Ledakan. Mata Bai Kong berkilat, dan dia tiba-tiba bergegas keluar. Kecepatannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya, dan auranya sangat agung. Feng Wuchen juga bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Dia ingin tahu apa yang telah dicapai oleh kekuatan sejati Bai Kong. Bum-bum-bum. Weng-weng. Dalam sekejap mata, pertarungan tangan kosong yang intens dimulai. Di arena, gelombang energi mengerikan menyebar, dan serangkaian ledakan terdengar. Arena tidak pernah berhenti bergetar, dan membuat darah semua orang mendidih. Semua siswa dan tentara yang ketakutan mulai berteriak kegirangan. Bai Kong yang kekuatannya meningkat kini mampu bersaing dengan Feng Wuchen. Entah itu kekuatan atau kecepatan, dia tidak kalah dengan Feng Wuchen. Dari sini, bisa dilihat betapa pentingnya harta sihir dalam sebuah pertempuran. Kedua kekuatan mereka sebanding dengan tingkat ke-6 tahap inti asal. Bahkan beberapa tetua akademi bukanlah tandingan mereka. Keterampilan bela diri tingkat menengah tingkat mendalam. Teknik mengejar awan bintang 7. Bayangan Dewa Naga. Dalam pertarungan tangan kosong yang intens, keduanya mengeksekusi teknik gerakannya. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga arena hanya bisa melihat dua garis hitam bertabrakan dengan cepat. Mereka yang memiliki basis kultifasi lemah tidak dapat melihat sosok mereka dengan jelas, dan mereka hanya dapat merasakan kekuatan yang melonjak dan menakutkan. Tetapi bahkan jika Baikong mampu melawan Feng Wuchen, jarak antara tubuh kedagingan mereka masih sangat besar. Seiring berjalannya waktu, Baikong lambat laun terjerumus ke dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kekuatan harta karun tingkat tinggi masih sedikit lemah. Feng Wuchen tertawa dengan tenang saat dia bertarung dengan sengit, dan dia tidak merasakan tekanan sedikitpun. Tubuh kedagingan Feng Wuchen sangat menakutkan. Semua seranganku lenyap dan sama sekali tidak berguna. Terlebih lagi, esensi sejatinya sepertinya tidak ada habisnya, kata Baikong dalam hatinya. Bang! Weing Weing! Pertarungan tangan kosong yang intens akhirnya berakhir dengan benturan tinju. Kekuatan mengerikan menyapu dengan liar, dan keduanya diledakkan kembali. Pertarungan tangan kosong yang berlangsung kurang dari satu menit telah menyebabkan Baikong merasakan tangan dan kakinya gemetar, dan seluruh tubuhnya terasa sedikit sakit. Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah sedikitpun dalam pertarungan tangan kosong dengan intensitas tinggi, dan malah membuat Feng Wuchen menjadi lebih bersemangat. Tebasan Hukuman Surgawi Pemusnahan Dunia Sosok Feng Wuchen baru saja stabil ketika dia tiba-tiba berteriak dengan keras. Cahaya kemasan menyala secara eksplosif, dan aura melonjak ke langit saat lengannya tiba-tiba terayun keluar. Suara mendesing. Weng-weng. Tebasan energi emas besar yang panjangnya puluhan kaki seperti bulan sabit, membawa aura destruktif saat meluncur menuju Baikong. Ledakan sonic yang intens sedikit memekakkan telinga, dan kemanapun ia melewatinya, ruangan itu sedikit bergetar. Keterampilan bela diri tingkat bumi yang lain. Ekspresi Baikong sedikit berubah. Keterampilan bela diri tingkat bumi. Feng Wuchen menggunakan keterampilan bela diri tingkat bumi lainnya. Para pelajar dan tentara yang sangat bersemangat sekali lagi menjadi gempar. Feng Wuchen sebenarnya masih memiliki keterampilan bela diri tingkat bumi. Wajah para eselon atas akademi berubah drastis. Baikong tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak saat dia mengedarkan esensi sejatinya dengan sekuat tenaga. Kemudian, dia mengeluarkan pedang besar yang terlihat sangat berat dan memancarkan aura yang ganas. Esensi sejati dituangkan ke dalam pedang besar itu, dan niat pedangnya sangat mencengangkan. Energi cahaya pedang yang melonjak menyapu dengan keras. Oh, pedang yang istimewa. Feng Wuchen berkata dengan terkejut. Dia tidak menyangka Baikong sebenarnya adalah seorang kultifator pedang juga. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Seni pedang pelangi hijau. Pelangi hijau melonjak langit. Baikong berteriak keras sambil mencengkeram pedang besar itu erat-erat dengan kedua tangannya dan menebas dari atas ke bawah. Lampu pedang hijau sepanjang beberapa kaki ditembakkan dengan momentum yang tak terbendung. Dengan dua artefak bermutu tinggi yang ditumpangkan, kekuatan tempur Baikong benar-benar menakutkan. Gemuruh. Engah kepulan. Dalam sekejap mata, dua kekuatan menakutkan itu bertabrakan dan langsung meledak. Pada saat terjadi ledakan, keduanya terguncang hingga mengeluarkan darah. Meskipun tubuh fisik Feng Wuchen bersifat tirani, dia tidak dapat menahan riak energi destruktif. Dengeng dengungan. Awan jamur hitam sepanjang 60 hingga 70 kaki membubung ke langit, dan gelombang kejut yang mengerikan memaksa para siswa dan tentara untuk mundur. Retakan sudah menyebar dari panggung ke tanah. Kekuatan destruktif dari pertempuran ini jelas lebih mengerikan daripada pertempuran sebelumnya. Kekuatan seni pedang memang tidak lemah. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Lalu, dia juga mengeluarkan pedang api merah. Meskipun dia terluka, cedera seperti ini tidak berarti apa-apa bagi Feng Wuchen. Di sisi lain, situasi Baikong tidak begitu optimis. Luka Baikong agak serius, dan wajahnya pucat. Terlebih lagi, dia telah mengonsumsi banyak true essence. Iya Kong, ini pertarungan terakhir. Feng Wuchen berteriak, semangat juangnya tinggi. Baikong berteriak gembira, bagus. Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku. Saya akan bersaing dengan Anda. Ding. Pedang api merah dimasukkan ke dasar panggung. Feng Wuchen mendesak kekuatannya, dan susunan emas muncul. Cahaya keemasan melesat ke langit, dan sejumlah besar rune menyebar. Seni pedang keterampilan bela diri tingkat bumi. Semua orang berteriak kegirangan. Setelah kekuatannya meningkat, Feng Wuchen menggunakan seni pedang lagi, dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Seni pedang ilusi. Ilusi sembilan surga. Feng Wuchen berteriak dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Pedang energi emas ditembakkan dengan kekuatan yang tak terhentikan, dan ledakan kuatnya jelas dan menusuk telinga. Langkah ketiga seni pedang pelangi hijau. Pelangi hijau memecah langit. Baikong meraung tanpa ragu-ragu. Dia tidak mundur dan mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang raksasa itu. Tubuhnya melonjak tinggi, dan dia menebas Feng Wuchen. Lampu pedang hijau besar menukik ke bawah dengan kekuatan gunung tai. Itu sangat sengit dan tidak dapat dihentikan. Semuanya, mundur 30 meter. Teriak dekan Akademi Suyun, dan para siswa serta tentara mundur dengan panik. Ledakan. Di bawah tatapan kaget dan bersemangat semua orang, dua lampu pedang yang ganas dan ganas itu bertabrakan. Ledakan yang memekakan telinga terdengar di pegunungan sekitarnya. Riak energi yang tak tertandingi menyapu dengan kecepatan kilat, langsung menelan Feng Wuchen dan Baikong. Deng. Dengungan. Panggung besar itu dihancurkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lapisan bunga dan tanaman di sekitar panggung terkikis, dan pohon-pohon kuno tumbang dalam barisan. Kekuatan destruktifnya sangat menakutkan. Dekan, sesepuh, dan jenderal besar institut mengambil tindakan satu demi satu. Tubuh mereka berkedip-kedip saat mengedarkan esensi sejati mereka untuk menahan riak energi yang menakutkan ini. 136. Cincin pertempuran hancur, dan debu memenuhi langit. Tidak ada yang mengetahui situasi antara Feng Wuchen dan Baikong. Semua orang menantikan siapa yang akan menang atau kalah. Kekuatan mereka benar-benar menakutkan, sebanding dengan ahli bela diri tahap inti asal tingkat ke-6. Seorang penatua berkata dengan sungguh-sungguh. Jika mereka tidak bergandengan tangan, mereka mungkin tidak akan mampu memblokir energi mengerikan ini. Penatua su tersenyum pahit. Kekuatan Feng Wuchen telah melampaui patua. Aku ingin tahu siapa yang menang. Kekuatan yang mengerikan. Sing Tian Feng mengerutkan kening dan sangat cemas. Seorang dekan menggelengkan kepalanya. Sulit dikatakan. Baikong memiliki dua senjata roh, dan kekuatannya sangat kuat. Ketika dia mengeksekusi gerakan ketiga teknik pedang pelangi Azure, kekuatannya sangat besar, dan itu cukup untuk bersaing dengan keterampilan bela diri peringkat bumi Feng Wuchen. Tubuh Feng Wuchen sangat menakutkan, dan di luar imajinasi kita. Kekuatan Baikong mungkin tidak akan mampu mengalahkannya, kata Zen Yun Tian. Baikong telah mengalami ratusan pertempuran, dan sama sekali tidak mudah baginya untuk dikalahkan, kata seorang tetua dari Aqua Cloud Institution. Namun, tepat ketika mereka saling meragukan, debu di ring pertempuran perlahan-lahan menyebar, dan dua sosok buram muncul di depan mata semua orang. Saat ini, semua orang terdiam. Di ring pertempuran, mereka melihat Feng Wuchen mendukung Baikong yang terluka parah saat mereka berjalan menuruni ring pertempuran. Di ring tempur, ring tempur telah dihancurkan dengan tanah. Terlebih lagi, sebuah lubang besar berukuran 30 meter diledakkan hingga terbuka, dan itu merupakan pemandangan yang mengerikan. Feng Wuchen menang. Itu sebenarnya Feng Wuchen. Baikong kalah. Saya benar-benar tidak berani mempercayainya. Feng Wuchen terlalu menakutkan. Dia sebenarnya masih berdiri. Para siswa tercengang, dan seluruh adegan menjadi gempar. Baikong, yang memiliki kekuatan ganas dan kemungkinan besar akan merebut tempat pertama, telah kalah dari Feng Wuchen. Kakak Feng menang. Haha, kakak Feng menang. Liu Qingyang sangat bersemangat sampai-sampai dia tertawa keras, dan wajahnya memerah. Para prajurit kavaleri api bayangan langit dan tentara fase hitam bahkan bersorak dengan keras, dan wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Lembaga kami merebut tempat pertama. Penatu Asu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Aku akhirnya bisa mengangkat kepalaku tinggi-tinggi. Xing Tian Feng tersenyum bahagia. Mengingat kembali tahun-tahun ini, Akademi Skyflame selalu berada di posisi terbawah. Sekarang setelah akhirnya naik ke puncak, mata Xing Tian Feng mulai berkaca-kaca. Jika bukan karena Feng Wuchen, Akademi Api Langit akan tetap berada di peringkat terbawah. Meski dekan dan tetua Akademi Suyun agak kecewa, mereka tetap sangat puas dengan penampilan Baikong. Lagipula, dia sudah memberikan segalanya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa seorang jenius yang menakutkan seperti Feng Wuchen akan muncul di kompetisi bela diri jenius roll kali ini, kata seorang tetua sambil tersenyum. Dengan Feng Wuchen menempati posisi pertama, nama Akademi Api Langit pasti akan mengguncang empat kerajaan besar. Seorang junior yang sangat menjanjikan. Dalam beberapa tahun lagi, Feng Wuchen pasti akan melampaui kita, orang-orang tua. Selamat, Kepala Sekolah Xing, menerima siswa jenius. Semua eselon atas di Akademi memuji, iri karena Sing Tian Feng telah menerima siswa jenius seperti itu. Dekan Akademi Suyun kemudian mengumumkan, Feng Wuchen adalah pemenangnya. Melirik ke arah Feng Wuchen, Dekan Akademi Suyun melanjutkan, Feng Wuchen telah menempati posisi pertama dalam kompetisi bela diri jenius roll tahun ini. Selamat, Kakak Feng. Ling Xiao Xiao dengan senang hati mengucapkan selamat, memperlihatkan senyuman manis dan menawan. Kakak Feng, luar biasa, Liu Qing yang mengacungkan jempolnya. Feng Wuchen, kamu sangat baik, Anda telah membawa kehormatan bagi Akademi kami. Musan dan Dong Wu Shuang sama-sama memuji, wajah mereka dipenuhi senyuman gembira. Para siswa dari Akademi lain juga mengungkapkan niat baik mereka dan memuji Feng Wuchen. Bagaimana dengan tempat kedua dan ketiga? Seorang siswa bertanya dengan ragu. Duan Hensi dan Su Liang masih berada di atas panggung, tetapi dengan fluktuasi energi yang begitu mengerikan, mereka juga terlempar. Kalau begitu, bagaimana mereka bisa menduduki peringkat kedua dan ketiga? Semua orang telah melihat pertarungan antara Feng Wuchen dan Baikong. Meskipun Baikong dikalahkan, tempat kedua tidak diragukan lagi adalah miliknya. Adapun tempat ketiga, apakah Duan Hensi atau Su Liang? Baikong menempati posisi kedua dalam kompetisi bela diri jenius roll, sementara Su Liang dan Duan Hensi menempati posisi ketiga. Karena keadaan khusus, setelah diskusi kita, mereka berempat dapat memasuki dano spiritual untuk berkultivasi. Tidak lama kemudian, dekan Akademi Su Yun mengumumkan hasilnya. Setelah jeda, dekan Akademi Su Yun melanjutkan, setelah luka mereka sembuh, mereka bisa memasuki lembah dewa. Memiliki dua orang di tempat ketiga bukanlah ide yang buruk. Kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara mendapatkan tempat ketiga. Terserah, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kami hanya bisa iri. Tapi sekali lagi, kekuatan Feng Wu Chen benar-benar menakutkan. Cukup bagus kalau ada hadiahnya. Apalagi ada peluang promosi. Tidak ada siswa yang keberatan, kecuali rasa iri. Kita semua berada di peringkat ketiga. Kita semua bisa memasuki dano spiritual untuk bercocok tanam. Duan Hensi dan Su Liang yang terluka parah saling memandang dengan kaget. Setelah beberapa saat terkejut, wajah pucat mereka dipenuhi ekstasi. Setelah kompetisi bela diri Genius Roll, Akademi Api Langit tidak diragukan lagi menjadi eksistensi yang paling mempesona. Begitu berita itu menyebar, nama mereka pasti akan mengguncang keempat kerajaan. Kali ini, Akademi Sky Flame telah sepenuhnya membalikkan posisi mereka di kompetisi bela diri Genius Roll. Mereka tidak lagi berada di posisi terbawah, melainkan posisi pertama. Tak perlu dikatakan lagi, Feng Wuchen, yang menempati posisi pertama dalam kompetisi bela diri Genius Roll, pasti akan mengguncang empat kerajaan. Waktu berlalu saat Feng Wuchen dan yang lainnya menyembuhkan luka mereka. Setelah beberapa jam, sebagian besar luka Feng Wuchen telah sembuh. Kecepatan kesembuhannya sekali lagi mengejutkan semua orang. Pada pagi hari kedua, Feng Wuchen telah pulih sepenuhnya. Baikong, Duan Hensi, dan Su Liang, bahkan dengan bantuan para tetua, baru memulihkan lebih dari separuh luka mereka. Sebagai perbandingan, semua orang bahkan lebih terkejut. Perbandingannya menjijikkan. Baru pada sore hari sebagian besar Baikong dan yang lainnya sudah pulih. Agar tidak membuang waktu, Feng Wuchen dan yang lainnya mengikuti keempat dekan menuju lembah dewa. Siswa lain juga bisa berkultivasi di kaki lembah dewa. Bahkan di kaki gunung, ki spiritualnya sangat padat, yang sangat membantu untuk budidaya. Saat mereka melangkah ke lembah dewa, ki spiritual menjadi lebih padat. Itu sudah berubah menjadi kabut, dan ketebalannya sangat mengejutkan. Sepanjang jalan, Feng Wuchen dapat merasakan aroma banyak tumbuhan berharga dan energi murni dari banyak kekayaan alam. Sayangnya lembah dewa berada di bawah kendali empat kerajaan. Jika tidak, Feng Wuchen pasti ingin mengambil semua harta di lembah dewa. Namun, yang membuat Feng Wuchen merasa semakin aneh adalah semakin dalam dia masuk ke lembah dewa, semakin kuat panggilan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Feng Wuchen tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya, dia mengira itu hanya ilusi, tapi sekarang, panggilan kuat itu nyata. Apa yang menyebabkan Feng Wuchen? Feng Wuchen tidak mengetahuinya dan merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Saya mendengar bahwa lembah dewa sangat berbahaya. Din, bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang hal itu? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu di tengah jalan. Mendengar ini, Xing Tian Feng tersenyum tipis dan berkata, lembah dewa terletak di labirin alami. Jika Anda tidak tahu jalannya, hanya kematian yang menanti Anda. Ini adalah alasan pertama. Alasan kedua adalah ada harta yang tak terhitung jumlahnya. Di lembah dewa, tetapi ada binatang buas yang menjaganya. Selama Anda tidak memprovokasi mereka dan tidak ditemukan oleh mereka, tidak ada bahaya. Namun, mereka sangat sensitif terhadap aura manusia. Binatang buas. Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak merasakan aura binatang buas. Terlebih lagi, pertempuran sebelumnya begitu besar sehingga seharusnya membuat para binatang buas waspada. Mengapa tidak ada satupun suara gemuruh? Mungkinkah binatang buas itu tidak keluar? Lembah dewa sangat besar. Bahkan jika binatang buas mendengarnya, itu hanya suara lalat. Din, apakah binatang buas itu lebih kuat dari gunung suci binatang iblis? Duan Hensi bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, ada binatang buas dari alam asal surgawi di lembah dewa. Mereka sangat menakutkan. Namun, para alkemis memiliki obat untuk mengusir binatang buas itu. Biasanya, binatang buas itu tidak akan mendekat. Singtian Feng tersenyum tipis. Binatang buas dari alam asal surgawi tidak takut dengan obatnya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Namun, Feng Wuchen tidak takut dengan binatang buas itu. Belum lagi alam asal surgawi, bahkan binatang buas pun tidak akan berani mendekati Feng Wuchen. Binatang buas itu sangat peka terhadap aura. Feng Wuchen memiliki garis keturunan klan naga. Klan naga adalah eksistensi tertinggi. Binatang buas tidak akan berani memprovokasi mereka. Karena itu, empat kerajaan besar melarang siapapun masuk. Kata Zen Yun Tian. Singkatnya, semua orang harus berhati-hati. Baikong berkata dengan sungguh-sungguh, selain binatang buas, lembah dewa juga memiliki beberapa makhluk alami yang beracun. Mereka sangat beracun. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di lembah dewa. Tentu saja, itu juga sangat berbahaya. Namun, ketika Sing Tian Feng dan yang lainnya mulai memasuki kedalaman lembah dewa, dekan dan para tetua merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aneh. Keempat dekan menghentikan langkahnya. Masing-masing dari mereka memasang ekspresi serius. Dekan, ada apa? Su Liang bertanya dengan rasa ingin tahu. Ekspresinya juga menjadi hati-hati. Lembah dewa terlalu sepi. Setelah berjalan sekian lama, kita seharusnya bisa merasakan aura binatang buas itu. Namun saat kami hendak mencapai danau spiritual, tidak ada pergerakan sama sekali. Kita bahkan tidak bisa melihat bayangan binatang buas itu. Sing Tian Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Ini memang sangat aneh. Kami benar-benar tidak bisa merasakan aura binatang buas itu. Mungkinkah semua binatang buas telah punah? Saya merasa sangat tidak nyaman. Seorang tetua mengerutkan kening dalam-dalam. Semuanya, hati-hati, kata dekan Akademi Su Yun dengan sungguh-sungguh. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan. Dengan budidaya dekan dan para tetua, indera mereka menjadi sangat kuat. Mustahil bagi mereka untuk tidak merasakan aura binatang buas itu. Namun, sekarang setelah mereka memasuki kedalaman lembah dewa, tidak ada tanda-tanda keberadaan binatang buas itu. Mereka bahkan tidak bisa merasakan aura binatang buas itu. Ini sangat aneh. Semua orang mulai merasa gugup. Hanya Feng Wuchen yang bersikap seolah tidak ada yang salah. Namun, dia sedang memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Pemanggilannya semakin kuat. Ada apa? Feng Wuchen penasaran. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah pemanggilan. Itu di sebelah kiri Feng Wuchen. Dia tidak tahu ke mana arahnya. Din, ada jejak kaki binatang buas di sini. Duan Hensi tiba-tiba menunjuk ke jejak kaki raksasa tidak jauh dari mereka. Tidak hanya ada satu jejak kaki raksasa. Jumlah mereka banyak. Saat mereka berjalan, mereka bisa melihat jejak kaki binatang buas di mana-mana. Arah jejak kaki itu adalah arah yang dilihat Feng Wuchen. Apa hubungan jejak kaki ini dengan pemanggilan kuat Feng Wuchen? Melihat jejak kaki tersebut, semua orang merasa sangat aneh. Xing Tian Feng mengerutkan kening dalam-dalam. Dia melihat ke arah jejak kaki tersebut dan bertanya, apa yang terjadi di lembah dewa? Jejak kaki binatang buas ini terlihat sangat panik. Mereka melarikan diri. 137. Ketika lembah dewa menjadi semakin aneh, semua orang mulai merasa tidak nyaman. Di masa lalu, Xing Tian Feng dan yang lainnya tidak pernah merasa begitu gelisah ketika mereka memasuki lembah dewa. Bahkan ketika mereka bertemu dengan binatang buas, mereka tidak pernah merasa begitu gelisah. Apa yang terjadi di lembah dewa? Eksistensi mengerikan macam apa yang bisa membuat begitu banyak binatang buas di lembah dewa melarikan diri? Xing Tian Feng berkata dengan sungguh-sungguh, Kepala Sekolah Sang, kita tidak boleh tinggal lama di sini. Kepala Sekolah Sang, haruskah kita mengubah tanggal pelatihan ini? Pak Tua merasa sangat tidak nyaman. Seorang penatua memandang Kepala Sekolah Akademi Su Yun dan bertanya. Jika sesuatu benar-benar terjadi, mereka akan baik-baik saja. Namun, bukankah para siswa jenius ini akan terlibat? Sebagai Kepala Akademi, dia tidak mungkin mengabaikan kehidupan para siswanya, bukan? Wajah Kepala Sekolah Sang sangat serius. Dia berkata, Lembah dewa telah ada selama bertahun-tahun, tetapi kami belum pernah menemui hal seperti itu. Ini sangat aneh. Semuanya, segera tinggalkan lembah dewa. Ayo pergi, teriak Xing Tian Feng. Semua orang menelusuri kembali langkah mereka tanpa ragu-ragu. Tidak mudah bagi mereka untuk masuk tiga besar dan mendapatkan kualifikasi untuk berkultivasi di danau spiritual. Namun, mereka menemui hal yang aneh. Betapapun engganya mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bahkan Kepala Sekolah dan Sesepuh pun sangat ketakutan, apalagi para siswa. Jika sesuatu benar-benar terjadi, mereka tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Namun, ketika mereka menelusuri kembali langkah mereka, sesuatu yang aneh terjadi di belakang mereka. Jalan asal mereka telah hilang sama sekali dan berubah menjadi tebing. Itu hanya ilusi. Semuanya, hati-hati. Kepala Sekolah Zhang berteriak dengan cemas. Kegelisahannya semakin kuat. Apakah masih ada formasi di lembah dewa? Feng Wu Chen bertanya dengan cemberut. Dengan terhentinya retret mereka, semua orang mulai panik. Zhen Yun Tian berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada formasi di lembah dewa. Kami tidak tahu siapa di balik ilusi ini. Siapa ini? Kami adalah Kepala Sekolah dari empat Akademi Kekaisaran Besar. Kepala Sekolah Zhang bertanya dengan suara rendah. Binatang buas tidak mungkin menciptakan ilusi. Terlebih lagi, tidak ada binatang buas di sini. Berdengung. Tidak ada yang menjawab. Setelah beberapa saat, kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba menyebar dari dasar tebing. Tanah bergetar seolah seluruh pegunungan berguncang. Kekuatan yang menakutkan membuat Kepala Sekolah Zhang dan yang lainnya ketakutan. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Kekuatan ini adalah Apa? Kekuatan apa ini? Sangat menakutkan. Duan Hensi sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Xing Tian Feng berkata dengan kaget. Kekuatan ini bahkan lebih mengerikan daripada Heventier. Siapa sebenarnya itu? Mungkinkah masih ada ahli yang membudidayakan di lembah para dewa? Cepat pergi ke Danau Spiritual. Kepala Sekolah Zhang berteriak tanpa ragu-ragu. Jalur mundur mereka telah terputus, dan masih ada kekuatan yang menakutkan. Mereka hanya bisa menuju Danau Spiritual. Kekuatan yang menakutkan mengalir dari dasar tebing dengan kecepatan yang menakutkan. Mereka hanya bisa menuju Danau Spiritual. Kalau tidak, jika kekuatan mengerikan itu menyerbu, mereka semua akan mati di sini. Pada saat yang sama, di kaki lembah para dewa, para jenderal, pelajar, dan tentara Ye Chang Kiong semuanya merasakan kekuatan mengerikan di dalam lembah para dewa. Bumi berguncang hebat, dan tubuh semua orang pun ikut-ikut bergoyang. Ini, saudara Feng dalam bahaya. Ling Xiao Xiao tiba-tiba membuka matanya dari kultivasi dan memandang lembah ilahi dengan matanya yang indah. Dia sangat khawatir. Ada yang salah. Ekspresi Ye Chang Kiong berubah drastis. Kekuatan mengerikan ini sangat menakutkan. Binatang panggung asal langit. Tidak, kekuatan ini jauh lebih menakutkan. Jenderal lain berseru kaget. Semuanya, mundur, percepat, teriak Ye Chang Kiong. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Kekuatan mengerikan ini benar-benar di luar imajinasi semua orang. Bagaimana dengan saudara Feng dan yang lainnya? Liu Qing yang sangat cemas. Ling Xiao Xiao sangat khawatir. Dia ingin bergegas ke lembah para dewa, tapi dia dihentikan oleh Ye Chang Kiong. Jenderal Ye, saudara Feng dalam bahaya. Ling Xiao Xiao sangat cemas. Nona Xiao Xiao, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di lembah para dewa. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Saya tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko, kata Ye Chang Kiong dengan sungguh-sungguh. Dia memandang Luan Sen dan memerintahkan, Luan Sen, perhatikan mereka. Tanpa perintahku, tak seorang pun diizinkan memasuki lembah para dewa. Ya, umum, Luan Sen menerima perintah itu dengan hormat. Dia kemudian berkata kepada Ling Xiao Xiao, Nona Xiao Xiao, kami juga sangat mengkhawatirkan keselamatan Sang Jenderal, tetapi kekuatan ini terlalu menakutkan. Kami tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko. Tapi, Ling Xiao Xiao sangat cemas, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Pemimpin, kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam sangat cemas. Mereka memandang Luan Sen. Mereka semua mengkhawatirkan keselamatan Feng Wu Chen. Diam, semuanya, mundur. Luan Sen berteriak dengan dingin. Para prajurit dan pelajar dari empat kerajaan semuanya mundur. Mereka meninggalkan lembah para dewa dan bersembunyi di balik pegunungan di kejauhan. Meski mereka jauh, mereka masih bisa merasakan kekuatan yang sangat menakutkan. Empat Jenderal Ye Chang Kiong dengan cepat memasuki lembah para dewa. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, meskipun kekuatan mengerikan ini membuat mereka takut, mereka harus masuk. Di lembah para dewa, kepala sekolah Zhang dan Xing Tian Feng bergegas ke Danoro. Semakin dekat mereka ke Danoro, semakin menakutkan spirit ki yang agung dan padat itu. Seolah-olah hanya ada spirit ki dan tidak ada udara. Menghirup sedikit saja bisa membuat seseorang merasa seratus kali lebih energi. Sayangnya, pada saat kritis ini, tidak ada seorang pun yang berminat merasakan spirit ki yang agung. Danoro ada di depan. Danoro memiliki kekuatan alami. Mungkin itu bisa menghentikan kekuatan ini. Kepala sekolah Zhang berteriak. Menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan Danoro untuk melindungi diri mereka sendiri. Danoro terletak di kedalaman lembah para dewa. Itu adalah lembah yang sangat besar. Seluruh lembah adalah Danoro, dan permukaan Danoro ditutupi oleh lapisan kabut tebal. Lapisan kabut putih ini adalah spirit ki yang terpancar dari Danoro. Ini adalah Danoro. Duan Hensidan yang lainnya kaget saat melihat kabut putih di lembah. Dengan spirit ki yang begitu padat, jika aku berkultivasi selama sebulan, aku pasti bisa melangkah ke tahap inti asal tingkat kelima. Su Liang juga kaget. Cepat turun, teriak Xing Tian Feng. Xing Tian Feng adalah orang pertama yang melompat turun. Yang lain mengikuti dan melompat ke bawah menyusuri bebatuan raksasa di tepi lembah. Namun, yang aneh adalah saat mereka melompat ke danau spiritual, kekuatan yang sangat menakutkan itu langsung menghilang tanpa jejak. Guncangan gunung yang hebat berhenti tiba-tiba dan menjadi tenang. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mengapa kekuatannya tiba-tiba hilang? Zhen Yun Tian mengerutkan kening dan sangat bingung. Kekuatannya menghilang. Feng Wu Chen dan yang lainnya juga terkejut. Mungkinkah kita sedang berhalusinasi? Kepala sekolah Zhang bingung. Namun, semuanya terlalu nyata. Sepertinya itu bukan halusinasi. Di kaki lembah para dewa, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya juga bingung. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan itu menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Feng Wu Chen, Bai Kong, kalian berdua melompat ke Danau Roh untuk berkultivasi. Kami masih belum tahu apa yang terjadi di luar. Kami tidak bisa keluar sekarang, kata kepala sekolah Zhang dengan sungguh-sungguh. Pukul berapa sekarang? Bagaimana kita bisa tetap mempunyai semangat untuk berkultivasi? Kami bahkan tidak tahu apakah kami bisa bertahan. Duan Hensi berkata dengan cemas. Mereka tidak tahu bahaya apa yang mereka hadapi dan tidak bisa tenang untuk berkultivasi. Bukankah akan sia-sia jika kita tidak berkultivasi dengan kesempatan sebaik ini? Feng Wu Chen berkata dengan ringan. Dia sangat tenang dan kemudian melompat ke bagian Dangkal Danau Roh. Kalau itu berkah, itu bukan kutukan. Kalau kutukan, kita tidak bisa menghindarinya. Paling-paling kita akan mati. Bai Kong memandang Feng Wu Chen dan melompat turun juga. Tetua, kalian semua tetap di sini dan lindungi mereka. Kepala sekolah Xing, ayo keluar dan melihat. Kepala sekolah Zhang berkata dengan sungguh-sungguh. Kepala sekolah lainnya mengaktifkan asal sejati mereka dan melompat dari dasar lembah. Dalam sekejap mata, mereka telah mencapai puncak lembah. Memasuki Danau Roh, Feng Wu Chen merasakan sejumlah besar ki spiritual di Danau Roh mengalir deras ke tubuh Feng Wu Chen. Ki spiritual yang luar biasa. Feng Wu Chen terkejut. Ki spiritual di Danau Roh sungguh luar biasa. Cepatlah berkultivasi. Jika tidak, ki spiritual akan menghancurkan tubuhmu. Bai Kong berkata dengan tergesa-gesa. Feng Wu Chen, dengan kecepatan kultivasimu, kamu pasti bisa melangkah ke tahap inti asal tingkat keempat dalam sebulan. Duan Hensi memandang Feng Wu Chen dan berkata. Duan Hensi tahu lebih baik dari siapapun betapa mengerikannya kecepatan kultivasi Feng Wu Chen. Semoga saja begitu. Feng Wu Chen berkata dengan ringan dan mengaktifkan teknik Dewa Naga tertinggi. Duan Hensi dan Su Liang juga dengan cepat berkultivasi. Tidak peduli apa yang terjadi di lembah ilahi, itu sudah merupakan kesimpulan pasti. Mereka tidak berdaya untuk mengubahnya dan tidak ada gunanya khawatir. Harta karun apa yang ada di kedalaman Danau Roh? Ki spiritual tidak ada habisnya. Feng Wu Chen sangat penasaran. Danau Roh sangat besar dan tidak ada yang tahu seberapa dalamnya. Tidak ada seorang pun yang pernah memasuki kedalaman Danau Roh. Saat Feng Wu Chen dan yang lainnya mulai berkultivasi, kecepatan kultivasi mereka membuat mereka sangat bersemangat. Hanya dengan mengandalkan ki spiritual di Danau Roh, kecepatan kultivasi mereka sebanding dengan mengonsumsi ramuan. Yang paling menakutkan adalah Feng Wu Chen. Kecepatan kultivasinya beberapa kali lebih cepat dari Baikong dan yang lainnya, menyebabkan mereka tercengang dan ketakutan. Para tetua yang menjaga pantai memandang Feng Wu Chen dengan ngeri. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan. Xing Tian Feng dan tiga dekan lainnya dengan hati-hati kembali untuk memeriksa tetapi tidak menemukan apapun. Lembah ilahi masih damai dan tidak ada tanda-tanda adanya binatang buas. Ketika mereka kembali ke tempat di mana mereka melihat ilusi tersebut, mereka menemukan bahwa tebing tersebut telah menghilang seolah-olah tidak pernah ada di sana. Semakin aneh fenomenanya, semakin mereka merasa bahwa itu hanyalah ilusi. Pembangkit tenaga listrik macam apa yang memiliki kemampuan mengerikan seperti itu? Dekan Zhang sangat bingung. Dia tidak mampu menjelaskan fenomena aneh ini. Lembah ilahi selalu misterius. Selama bertahun-tahun, hal aneh seperti itu tidak pernah terjadi. Mengapa hal itu terjadi saat ini? Apakah ini pertanda sesuatu yang besar akan terjadi? Xing Tian Feng mengerutkan kening dan menebak. Dekan Zhang, Dekan Xing. Saat ini, empat Jenderal Ye Chang Kiong bergegas mendekat. Ye Chang Kiong bertanya dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Ada apa dengan kekuatan menakutkan itu? Dimana Feng Wuchen dan yang lainnya? Feng Wuchen dan yang lainnya sedang berkultivasi di Danoroh. Adapun apa yang terjadi, kami tidak tahu. Lembah ilahi mengandung kekuatan yang begitu menakutkan. Ini jelas tidak normal. Xing Tian Feng menggelengkan kepalanya. 138. Kekuatan mengerikan yang muncul di lembah para dewa itu misterius dan tidak diketahui. Itu sudah menjadi ancaman besar bagi empat kerajaan besar. Untuk mengetahui sumber kekuatan, Ye Chang Kiong dan yang lainnya telah mencari di sekitar lembah para dewa. Namun, yang mengecewakan mereka adalah setelah ilusi tebing itu lenyap, kekuatan misterius dan menakutkan itu pun ikut lenyap. Mereka tidak dapat merasakan fluktuasi energi sama sekali. Karena kekuatan menakutkan dan misterius ada di lembah para dewa, di mana ia bersembunyi. Pada akhirnya, Ye Chang Kiong dan yang lainnya fokus pada jejak kaki besar dengan berbagai bentuk. Mereka menduga alasan mengapa binatang buas itu melarikan diri dengan panik adalah karena kekuatan yang menakutkan ini. Arah pelarian binatang buas itu jelas bukan lokasi kekuatan yang menakutkan itu. Oleh karena itu, Ye Chang Kiong dan yang lainnya menyimpulkan bahwa kekuatan misterius dan menakutkan berada di arah yang berlawanan dengan binatang itu. Namun, yang mengecewakan mereka adalah selain harta karun dalam jumlah besar, mereka tidak menemukan kekuatan yang menakutkan. Mereka telah bekerja selama beberapa jam dengan sia-sia. Kekuatan misterius ini jelas bukan ilusi. Jika tidak, Jendral Ye dan yang lainnya tidak akan merasakannya. Xing Tian Feng mengerutkan kening. Namun, dia tidak dapat menemukannya. Jika itu adalah ahli misterius, kita tidak akan bisa menemukannya. Presiden Zhang menggelengkan kepalanya. Ye Chang Kiong mengerutkan kening. Saya hanya berharap kekuatan ini tidak menimbulkan ancaman bagi kekaisaran. Keberadaan lembah para dewa terlalu misterius. Kami tidak tahu apa-apa tentang lembah para dewa. Dalam keputus asaan, mereka hanya bisa menyerah. Melihat danau spiritual, semuanya damai. Feng Wuchen dan yang lainnya sedang berkultivasi. Meskipun danau spiritual sepi, panggilan di hati Feng Wuchen tidak hilang. Sebaliknya, ia menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, ada sedikit gerakan di tengah danau spiritual. Suara apa itu? Merasakan suara yang datang dari pusat danau spiritual, tatapan Zen Yun Tian menyapu. Ada yang tidak beres. Seorang penatua mengerutkan kening. Para tetua lainnya berdiri dan melihat ke tengah danau spiritual dengan hati-hati. Danau spiritual yang besar ditutupi oleh kabut putih dalam jumlah besar. Tidak ada yang terlihat. Apakah kamu merasakannya? Ada pergerakan di danau. Duan Hensi membuka matanya dan berkata. Dia panik. Baikong mengerutkan kening. Mungkinkah ada binatang buas di dalam danau? Hai, lihat. Apa? Apa itu? Duan Hensi tiba-tiba menunjuk ke tengah danau dan bertanya dengan ngeri. Entah apa yang dilihatnya. Binatang buas yang mengamuk. Cepat datang. Zen Yun Tian menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru berteriak. Semua orang melihat seekor binatang buas berwarna putih muncul dari udara tipis di tengah danau. Namun, itu terbentuk oleh kabut putih dan kemudian perlahan menghilang. Penampakan binatang itu sangat menakutkan. Kelihatannya seperti singa, tapi sebenarnya bukan, tapi bertubuh singa. Kelihatannya seperti naga, tapi sebenarnya bukan, tapi tidak bertubuh naga. Itu sangat menakutkan. Tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Mata Feng Wuchen berkilat karena terkejut. Dia mengerutkan kening dan berpikir, Kilin, mengapa Kilin ada di lembah dewa? Feng Wuchen memiliki ingatan dewa naga jahat, dan dari penampakan binatang ganas, dia tahu bahwa itu adalah Kilin. Kilin adalah salah satu binatang spiritual kuno, dan kekuatannya sangat kuat. Setelah beberapa saat, pergerakan di tengah danau menjadi semakin keras, dan kabut yang menutupi danau pun menghilang. Semua orang melihat pusaran air besar di tengah danau, dengan ombak besar bergulung di pantai. Semuanya, hati-hati, kata Zen Yun Tian waspada. Para tetua telah mendesak esensi sejati mereka dan siap bertarung kapan saja. Di tengah danau, pusaran air semakin membesar. Setelah itu, energi yang kuat menyebar dari danau. Meski tidak terlalu menakutkan seperti energi sebelumnya, namun tetap saja sangat menakutkan. Merasakan energi yang menakutkan ini, wajah Zen Yun Tian dan yang lainnya berubah drastis. Aku belum pernah melihat binatang mengerikan seperti ini. Kalian semua, cepat pergi! Seorang tetua berteriak dan mendesak esensi sejatinya dengan seluruh kekuatannya. Ekspresinya ketakutan sekaligus serius. Siu-siu-siu. Aliran ular air keluar dari pusaran air, membawa ledakan sonic yang hebat saat mereka menyerang Feng Wu Chen dan yang lainnya. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan energi yang menakutkan, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh Feng Wu Chen dan yang lainnya. Menghindari, teriak Zen Yun Tian. Sebagai seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-7, bahkan dia tidak berani menghadapi energi mengerikan ini. Bum-bu-bum. Leng-ngueng. Ular air yang menakutkan itu meledak dengan ledakan yang memekakkan telinga. Riak energi yang sangat dahsyat menyapu dengan liar, dan gelombang udara yang menakutkan itu seperti badai tingkat 12. Bahkan jika semua orang menghindar terlebih dahulu, mereka masih terlempar oleh gelombang udara. Energi ini setidaknya berada di tahap asal surga. Seorang tetua berkata dengan kaget, dan wajah lamanya pucat. Ini bukan energi klan Kilin. Binatang buah semacam apa itu? Kenapa dia tidak takut dengan klan naga? Feng Wu Chen mengerutkan kening sambil berpikir sendiri. Dia sangat penasaran dengan apa yang diwakili oleh Kilin yang muncul sebelumnya. Klan naga adalah eksistensi tertinggi, dan binatang buah yang tak terhitung jumlahnya sangat takut akan hal itu. Ketakutan terhadap klan naga telah menyatu ke dalam daging dan darah binatang buah itu, dan mereka sama sekali tidak berani sombong di depan klan naga. Tapi binatang buah di dalam spirit lake sebenarnya masih berani menyerang. Di dalam pusaran air besar di spirit lake, seekor ular piton raksasa bersayap terbang ke langit. Tubuh ular piton itu setebal tangki air, dan penampilannya sangat menakutkan. Itu benar-benar binatang buah stahap asal surga. Merasakan aura menakutkan itu, para tetua ketakutan hingga menjadi sangat ketakutan. Zen Yun Tian mengerutkan kening. Piton terbang biru. Ini adalah piton terbang biru langit. Itu sebenarnya bersembunyi di dalam spirit lake. Baikong, Duan Hensi, dan yang lainnya sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat saat mereka melihat ular piton jelek itu dengan ketakutan. Su Liang berkata dengan kaget, sepertinya kultivasi kita mengganggunya, dan itulah sebabnya hal itu muncul. Azure Flying Piton yang muncul dari spirit lake tidak menyerang lagi. Ia terus melayang di atas spirit lake, dan mata ularnya yang dingin menatap ke arah kerumunan. Desir, desir, desir. Pada saat ini, Xing Tian Feng, Ye Chang Kiong, dan yang lainnya telah bergegas dengan kecepatan penuh. Ketika mereka merasakan energi mengerikan dari tahap asal surga, mereka menduga sesuatu telah terjadi. Tingkat kedua dari tahap asal surga, Azure Flying Piton. Ekspresi Ye Chang Kiong sangat serius. Kepala sekolah Zhang berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan Azure Flying Piton terlalu menakutkan. Kita tidak bisa melawannya secara langsung. Jika ada kesempatan, lari. Untuk dapat membuat kepala sekolah Zhang, pembangkit tenaga listrik tahap inti asal tingkat ke-9, begitu menakutkan, orang dapat melihat betapa menakutkannya Azure Flying Piton, apalagi seniman bela diri tahap asal surga tingkat ke-2. Kepala sekolah Zhang dan yang lainnya bahkan tidak bisa mengalahkan seniman bela diri tahap asal surga tingkat ke-2. Ini adalah teror dari tahap asal surga. Namun, yang membuat Feng Wuchen dan yang lainnya bingung adalah bahwa binatang buas di lembah para dewa telah melarikan diri. Mengapa Azure Flying Piton masih ada di sini? Bukankah dia takut dengan energi mengerikan yang tadi? Terlebih lagi, Azure Flying Piton sepertinya tidak memiliki niat untuk menyerang. Hal ini membuat Feng Wuchen dan yang lainnya semakin bingung. Kalian pergi dulu, cepat pergi, Xing Tian Feng berkata dengan sungguh-sungguh, dan memberi isyarat kepada para siswa untuk pergi lebih dulu. Semuanya, harap tunggu. Pada saat ini, suara yang kuat terdengar dari spirit lake. Suara yang tiba-tiba itu membuat Feng Wuchen dan yang lainnya terkejut. Ini adalah suara binatang buas. Binatang buas itu sedang berbicara. Duan Hensi berseru kaget. Su Liang menatap kosong ke Azure Flying Piton. Dia berkata dengan suara gemetar, Apakah? Apakah Azure Flying Piton berbicara? Xing Tian Feng berkata dengan sungguh-sungguh, bukan Azure Flying Piton yang berbicara. Binatang buas tidak tahu bagaimana berbicara dalam bahasa manusia. Di pusaran air, aura yang sangat menakutkan memenuhi udara. Binatang buas lainnya terbang. Itu sangat besar dan tampak menakutkan. Yang mengejutkan Feng Wuchen dan yang lainnya adalah binatang buas inilah yang terbentuk oleh kabut putih. Kilin. Feng Wuchen memandang binatang buas itu dengan heran. Dia tidak bisa mempercayainya. Benar-benar ada binatang kilin di lembah para dewa. Seluruh tubuhnya berwarna merah dan ada lapisan api di permukaannya. Sangat menakutkan. Semua orang ketakutan. Aura mengerikan dari binatang kilin membuat mereka tidak bisa diam. Semuanya? Jangan takut. Binatang kilin menarik kembali auranya dan berbicara lagi. Kami tidak bermaksud jahat. Kalian manusia telah berkultivasi di lembah para dewa selama bertahun-tahun dan kami tidak pernah menghentikan kalian. Kis spiritual yang kental di danau spiritual berasal dariku. Mendengar ini, Zen Yun Tian dan yang lainnya menghela nafas lega. Namun, mereka tetap waspada. Siapa yang tahu kalau binatang kilin mengatakan yang sebenarnya. Pandangan binatang kilin akhirnya tertuju pada Feng Wuchen dan berkata, alasan mengapa saya menahanmu di sini adalah untuk meminta bantuan saudara Feng Wuchen. Minta bantuanku. Feng Wuchen sedikit terkejut. Zen Yun Tian dan yang lainnya memandang Feng Wuchen. Membantu. Apa yang bisa dibantu oleh Feng Wuchen? Binatang kilin yang begitu kuat masih membutuhkan bantuan Feng Wuchen. Ya, binatang kilin itu mengangguk. Feng Wuchen, jangan tertipu. Siapa yang tahu apa yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan bantuan Anda. Setidaknya kita aman. Jika Anda membantu mereka, siapa yang tahu apakah mereka akan membalas. Baikong mengerutkan kening. Duan Hensi setuju, Baikong benar. Kami bahkan tidak tahu dari mana mereka berasal. Kami tidak bisa mempercayai mereka. Mengapa mereka hanya meminta bantuan Feng Wuchen? Apakah ada yang istimewa dari Feng Wuchen? Zen Yun Tian diam-diam bingung. Apa yang kamu perlukan bantuanku? Feng Wuchen memandang binatang kilin dan bertanya. Feng Wuchen merasakan panggilan dari lembah para dewa. Sekarang binatang kilin telah muncul dan meminta bantuannya. Feng Wuchen menduga itu ada hubungannya dengan pemanggilan itu. Silakan ikuti saya. Anda dapat terus berkultivasi di sini. Flying piton tidak akan menyakiti Anda. Kata binatang kilin. Feng Wuchen, apakah kamu mempercayainya? Sing Tian Feng mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas. Din, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Feng Wuchen tersenyum. Dia sama sekali tidak khawatir kalau binatang kilin akan melakukan apapun padanya. Binatang kilin mengayunkan cakarnya dan kekuatan tirani menyelimuti Feng Wuchen. Kemudian, binatang kilin terbang ke ujung lain lembah para dewa. Melihat arah yang mereka tuju, Feng Wuchen semakin yakin bahwa itu ada hubungannya dengan pemanggilan yang kuat. Feng Wuchen juga sangat ingin tahu tentang pemanggilan apa ini dan mengapa binatang kilin akan muncul di lembah para dewa. General, apa yang harus kita lakukan? Sing Tian Feng dengan cepat melihat ke arah Ye Chang Kiong dan bertanya. Jika Feng Wuchen bersikeras untuk pergi, mereka tidak dapat menghentikannya. Ye Chang Kiong menggelengkan kepalanya dengan serius dan tidak mengatakan apapun. Jika itu sebuah berkah, maka itu bukanlah sebuah kutukan. Jika itu adalah kutukan, maka hal itu tidak dapat dihindari. Karena Feng Wuchen telah memutuskan, mereka tidak berani mengatakan apapun. Flying Python menyelam ke dalam danau dan pusaran air besar menghilang. Feng Wuchen seharusnya baik-baik saja. Anda dapat terus berkultivasi. Dekan Zhang berkata dengan sungguh-sungguh. Dia melihat ke arah di mana Feng Wuchen dan binatang kilin pergi. Itu adalah arah di mana binatang kilin melarikan diri. Apa hubungan pelarian binatang kilin dengan pemanggilan ini? 139. Lembah para dewa sangat besar. Bahkan dengan binatang kilin yang membawa Feng Wuchen, masih butuh beberapa menit untuk mencapai lembah. Semakin dekat mereka, semakin kuat panggilannya. Feng Wuchen, kamu pasti merasakan sesuatu memanggilmu ketika kamu memasuki pegunungan, kan? Binatang kilin memandang Feng Wuchen dan bertanya sambil tersenyum tipis. Ada sedikit rasa hormat dalam nadanya. Feng Wuchen menganggup dan berkata, memang, setelah memasuki lembah para dewa, panggilannya menjadi lebih kuat. Bisakah Anda memberitahu saya apa itu? Mengapa dia menelpon saya? Itu memanggilmu karena kamu memiliki keturunan naga di tubuhmu, dan keturunan naga yang kamu bangun sangat murni, mencapai tingkat 10 atau bahkan lebih tinggi. Terlebih lagi, kamu memiliki nafas dewa naga di tubuhmu, yang merupakan kekuatan magis yang hanya leluhur naga yang memilikinya, kata binatang kilin. Ini ada hubungannya dengan klan naga. Feng Wuchen bertanya dengan heran. Itu benar. Binatang kilin menganggup dan mengingat, lembah para dewa telah ada selama puluhan ribu tahun. Awalnya adalah wilayah klan kilin, tetapi karena perang, klan kilin dimusnahkan, dan hanya aku yang tersisa. Saat itu, klan nagalah yang membantuku bertahan hidup. Setelah itu, aku bersembunyi di lembah para dewa. Ini adalah wilayah klan kilin. Apa hubungannya ini dengan klan naga? Feng Wuchen bertanya. Feng Wuchen tidak percaya bahwa wilayah klan kilin ada di sini. Melalui ingatan dewa naga jahat, Feng Wuchen mengetahui bahwa klan kilin sangat kuat. Bukankah klan sekuat itu seharusnya ada di daratan? Klan kilin sangat kuat. Untuk bisa menghancurkan klan kilin, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan itu. Binatang kilin menganggup dan berkata, dengan bantuan klan naga, klan kilin mampu bertahan hidup. Untuk membalas kebaikan klan naga, pemimpin klan dan tetua menggunakan kekuatan dan darah mereka sendiri, serta kekuatan mereka sendiri. Darah klan naga, untuk memurnikan harta karun yang disebut armor kilin. Armor kilin. Feng Wuchen langsung tertarik. Itu disempurnakan dengan kekuatan dan darah pemimpin klan dan tetua klan kilin. Benar-benar menakutkan. Armor kilin memiliki jiwa yang lemah. Ia dapat merasakan garis keturunan ras naga. Penampilanmu telah membangunkan armor kilin, yang telah tertidur selama puluhan ribu tahun. Sejak armor kilin memanggilmu, itu berarti hanya itu saja. Mengenalimu? Kata binatang kilin. Jiwa yang lemah. Bukankah itu artefak ilahi? Feng Wuchen memandang binatang kilin dengan kaget. Binatang kilin menggelengkan kepalanya dan berkata, artefak ilahi hanyalah sebuah legenda. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Roh kapal terlalu lemah. Pada saat itu, pemimpin klan dan tetua telah menghabiskan seluruh kekuatan mereka. Mereka aku tidak tahu kenapa Vesel Spirit muncul. Selama ia memiliki jiwa artefak, itu adalah artefak ilahi. Menurut apa yang Anda katakan, kilin battle armor juga dapat dianggap setengah artefak dewa. Feng Wuchen berkata dengan agak bersemangat. Itu adalah artefak ilahi. Binatang kilin berkata, Saya tidak tahu apakah itu artefak dewa atau bukan. Feng Wuchen kemudian bertanya dengan bingung, harta ajaib yang sangat kuat. Karena itu untuk membayar kembali klan naga, mengapa kamu tidak memberikan armor kilin saja kepada klan naga? Aku tidak tahu di mana klan naga berada. Kita hanya bisa menunggu. Binatang kilin menggelengkan kepalanya. Jadi begitu, Feng Wuchen mengangguk. Klan naga bersembunyi dengan sangat baik dan tidak pernah muncul di daratan. Banyak pembudidaya di daratan tidak mengetahui keberadaan klan naga. Hanya kekuatan transendental di daratan yang mengetahuinya. Meskipun budidaya binatang kilin sangat tinggi, ia tidak mengetahui lokasi klan naga. Melihat Feng Wuchen, binatang kilin bertanya dengan bingung, Feng Wuchen, kamu bukan anggota klan naga. Kamu adalah manusia. Mengapa kamu memiliki garis keturunan naga yang begitu murni dan kuat di tubuhmu? Saat Feng Wuchen melangkah ke lembah para dewa, binatang kilin mengetahui bahwa Feng Wuchen bukanlah anggota klan naga, melainkan manusia. Bukankah aneh bagi manusia untuk memiliki keturunan naga yang begitu menakutkan yang bahkan anggota klan naga pun tidak bisa memilikinya? Mendengar ini, Feng Wuchen terdiam. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setelah hening beberapa saat, Feng Wuchen berkata, saya juga mendapatkan garis keturunan naga secara kebetulan. Saya tidak mengetahuinya sebelumnya, saya baru mengetahuinya setelah bangun tidur. Binatang kilin menganggup dan berpikir, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin nenek moyang klan naga memilih Feng Wuchen. Keturunan naga yang begitu kuat dan murni, bahkan putra suci klan naga pun tidak memilikinya, apalagi ah manusia. Asal usul Feng Wuchen lebih buruk dari yang saya kira. Senior Kilin, karena lembah para dewa adalah wilayah klan Kilin, mengapa kamu membiarkan manusia masuk? Feng Wuchen bertanya. Klan Kilin sudah tidak ada lagi. Saya tidak bisa menghidupkan kembali klan Kilin sendirian. Binatang kilin menggelengkan kepalanya dengan sedih. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Kata Feng Wuchen. Binatang kilin sedikit terkejut. Kata-kata sederhana Feng Wuchen membuat kilin bis tertegun sejenak. Klan Kilin sangat kuat. Senior, kamu masih hidup dan kultifasimu sangat kuat. Kamu memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menghidupkan kembali klan Kilin. Betapa membosankannya sendirian. Feng Wuchen melanjutkan. Binatang kilin tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Mungkin dia memikirkannya, atau mungkin dia tidak pernah memikirkannya. Momong-momong, kenapa binatang ganas dari lembah para dewa melarikan diri? Apakah karena kebangkitan armor kilin? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Binatang kilin menganggup dan berkata, armor kilin adalah salah satu alasannya. Alasan utamanya adalah keturunan naga di tubuhmu. Binatang ganas dari lembah para dewa tidak melarikan diri. Mereka berada di istana klan Kilin di depan. Kita hampir sampai. Istana, Feng Wuchen memandang binatang kilin dengan heran. Setelah beberapa saat, melihat ke bawah dari langit, Feng Wuchen melihat reruntuhan yang sangat besar. Itu adalah istana asli klan Kilin. Setelah perang, tempat itu menjadi reruntuhan dan penuh dengan perubahan. Sebagian besar istana telah runtuh dan hancur. Hanya setengah dari istana utama yang runtuh. Melihat dari jauh, Feng Wuchen melihat ratusan binatang ganas berkumpul di reruntuhan. Mereka tampak sangat ketakutan dan binatang buas ganas gemetar. Dari reruntuhan istana, terlihat bahwa istana asli klan Kilin sungguh megah. Semakin dekat mereka ke reruntuhan, semakin kuat panggilan di tubuh Feng Wuchen. Terlebih lagi, Feng Wuchen bisa merasakan aura yang sangat kejam yang penuh dengan haus darah. Aura menakutkan ini pasti akan membuat orang merasa sangat ketakutan. Apakah ini aura armor Kilin? Mengerikan sekali, penuh dengan kekerasan dan haus darah. Tidak heran binatang buas ini begitu ketakutan. Feng Wuchen berkata dengan kaget. Merasakan aura armor Kilin, wajahnya tidak bisa menahan ekspresi ngeri. Binatang Kilin dan Feng Wuchen perlahan mendarat. Semua binatang ganas tergeletak di tanah ketakutan dan tidak berani bergerak. Jelas sekali, mereka tunduk pada Feng Wuchen. Saat mereka mendarat, binatang Kilin juga berubah menjadi manusia. Dia tampak seperti pria berusia awal tiga puluhan. Dia mengenakan brokat putih. Dia tampan dan anggun. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia berasal dari klan Kilin. Feng Wuchen memandang pria di depannya dengan heran. Feng Wuchen tidak menyangka binatang Kilin itu begitu muda. Dia pikir itu adalah orang tua. Melihat ekspresi terkejut Feng Wuchen, Gusuan tersenyum dan berkata, Nama saya Gusuan. Silakan ikut dengan saya. Masih ada sedikit rasa hormat di matanya. Gusuan memimpin Feng Wuchen ke reruntuhan istana tempat armor Kilin di segel. Di tengah reruntuhan istana, satu set baju besi mengambang. Itu memancarkan cahaya keemasan redup. Permukaannya terbungkus bola energi putih. Ini adalah segel. Baju besi itu berwarna emas dan mendominasi. Yang lebih menakjubkan adalah baju besi itu memiliki sepasang sayap. Itu cukup unik. Melihat baju besi itu, Feng Wuchen berkata, Armor Kilin ini lebih cocok untuk para jenderal kekaisaran. Tidak cocok untuk saya. Namun, sayapnya unik. Armor Kilin itu spesial. Saat kamu memakainya, hanya sayapnya saja yang terlihat. Tidak ada lagi yang bisa dilihat. Gusuan tersenyum. Oh, sangat ajaib. Feng Wuchen terkejut lagi. Anda dapat mencoba. Gusuan tersenyum. Saya bukan dari klan naga. Armor Kilin adalah untuk klan naga, bukan untuk saya. Tidak cocok bagi saya untuk memakainya. Feng Wuchen tersenyum pahit. Armor Kilin adalah milikmu. Anggota klan naga lainnya tidak akan memiliki garis keturunan sekuat milikmu. Gusuan berkata dengan pasti. Setelah mengatakan itu, Gusuan melambaikan tangannya. Segel pada Armor Kilin menghilang seketika. Saat segelnya menghilang, Armor Kilin tiba-tiba menyerang Feng Wuchen. Itu tidak memberi Feng Wuchen kesempatan untuk bereaksi. Melihat Armor Kilin menyerangnya dengan ganas dengan aura kejam dan haus darah yang mengerikan, Feng Wuchen sangat ketakutan. Namun, sebelum Feng Wuchen sempat bereaksi, baju besi itu sudah ada padanya. Cahaya kemasan menyala, menerangi seluruh aula. Ajaibnya, baju besi emas yang mendominasi menghilang. Sebaliknya, sepasang sayap hitam muncul di punggung Feng Wuchen. Aura kuat keluar dari tubuh Feng Wuchen. Memang benar, aku tidak bisa melihat apapun. Hanya sayapnya yang bisa dilihat. Feng Wuchen sangat terkejut. Dia mengenakan jubah hitam yang tidak menutupi apapun. Ciii. Saat Feng Wuchen terkejut, sayap hitam di punggungnya tiba-tiba menusuk tangan Feng Wuchen. Setetes darah langsung diserap oleh sayap. Armor Kilin sebenarnya mengambil inisiatif untuk meneteskan darah sendiri. Armor itu benar-benar memiliki jiwa. Feng Wuchen kembali terkejut. Dia sangat senang. Kamu berinisiatif untuk meneteskan darah padanya. Sepertinya kilin armor sangat menyukaimu. Gusuan tersenyum ringan. Sambil berpikir, sayap hitam di punggung Feng Wuchen langsung menghilang. Sambil berpikir, dia menarik armor kilin dan sepasang sayap hitam langsung muncul di punggungnya. Sambil berpikir, sayapnya tiba-tiba bergetar. Feng Wuchen langsung melonjak ke langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, dia sampai di ketinggian puluhan meter. Kuat seperti yang diharapkan. Itu sebenarnya bisa meningkatkan kekuatan tempur. Seperti yang diharapkan dari artefak ilahi. Kekuatan pertahanannya pasti sangat mengejutkan. Mungkin ia bisa menahan serangan seniman bela diri tahap inti asal tingkat ketujuh. Feng Wuchen sangat bahagia. Kegembiraan di wajahnya tidak mungkin disembunyikan, dan dia memiliki keinginan untuk melolong ke arah langit. Tanpa perlu terbang dengan pedangnya, Feng Wuchen bisa terbang tinggi di langit hanya dengan armor kilin. Terlebih lagi, kecepatannya sangat mengerikan. Pada saat ini, Feng Wuchen seperti penguasa lembah ilahi, dan ratusan binatang buas yang ganas tunduk padanya. Feng Wuchen, yang menarik armor kilin, sangat menakjubkan, mendominasi, dan memiliki sikap yang mengesankan seperti seorang penguasa yang turun ke dunia. Feng Wuchen perlahan turun, lalu memandang Gusuan dan berkata, Senior Gusuan, Terima kasih. 140. Feng Wuchen tidak pernah bermimpi bahwa dia secara tak terduga akan mendapatkan artefak dewa semu selama perjalanan ke lembah dewa ini. Tubuh Feng Wuchen sangat kuat, dan dengan tambahan armor kilin, kemampuan bertahannya menjadi lebih tinggi. Armor kilin memiliki sayap dan dapat meningkatkan kekuatan tempur. Ini juga berarti kekuatan tempur Feng Wuchen akan meningkat pesat, tidak peduli apakah itu kekuatan atau kecepatan, keduanya lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia bertarung dengan Baikong sekarang, Feng Wuchen sama sekali tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan seperti sebelumnya. Feng Wuchen memiliki keyakinan mutlak dalam berurusan dengan ahli tahap inti asal tingkat ke-6. Apapun yang terjadi, saya harus berterima kasih kepada Senior Gusuan. Feng Wuchen akan mengingat kebaikan hari ini, dan saya pasti akan membalas Senior Gusuan jika saya memiliki kesempatan di masa depan. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya. Misi menjaga armor kilin telah selesai. Aku harus pergi juga. Bakat alami Anda sangat tinggi, dan Anda pasti akan mengejutkan benua ini di masa depan dan menjadi ahli tertinggi di benua ini. Gusuan memandang Feng Wuchen dan tersenyum tipis. Saya tidak sekuat yang dikatakan Senior. Feng Wuchen tersenyum rendah hati, lalu bertanya, saya ingin tahu kemana Senior Gusuan ingin pergi. Jika Anda pergi, bukankah energi roh di Danau Roh akan perlahan menghilang? Jangan khawatir, energi roh di Danau Roh tidak akan hilang. Setelah tinggal di Lembah Dewa selama bertahun-tahun, inilah saatnya aku pergi ke benua. Seperti yang kamu katakan, menghidupkan kembali klan kilin, klan kilin-klan tidak bisa dihancurkan di tanganku. Gusuan tersenyum tipis. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya lagi dan mengucapkan selamat, saya harap Senior Gusuan dapat segera menghidupkan kembali klan kilin. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Kuharap saat aku bertemu denganmu lagi, namamu sudah mengguncang benua ini. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Gusuan tersenyum heroik. Setelah dia selesai berbicara, sosok Gusuan menghilang ke udara tanpa menyebabkan fluktuasi aliran udara sedikitpun, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Dari sini, terlihat bahwa budidaya Gusuan tidak dapat diduga. Setelah Gusuan pergi, Feng Wuchen sedikit mengernyit dan bergumam, dan dia sangat ingin tahu tentang asal mula kekuatan misterius ini. Klan yang sangat kuat, apa sebenarnya yang bisa memusnahkan mereka? Berjalan keluar dari aula, ratusan binatang buas masih tergeletak di tanah dan gemetar ketakutan. Feng Wuchen tahu bahwa ketakutan terhadap binatang buas berasal dari jiwa dan daging mereka, dan ini adalah aspek menakutkan dari klan naga. Klan naga adalah raja binatang buas. Eksistensi tertinggi. Sayap-sayap kilin mengepak. Feng Wuchen mendesak esensi sejatinya dan dia tiba-tiba melayang ke langit dan menghilang dalam sekejap mata. Kecepatannya sangat mengejutkan kecepatan kemunculan Gusuan. Menghilang. Ketika dia mendekati danau spiritual, Feng Wuchen segera memasang kembali armor kilin ke dalam tubuhnya. Artefak ilahi yang begitu menakutkan tidak dapat dengan mudah diungkapkan. Terlebih lagi, kecuali itu adalah pilihan terakhir, dia tidak bisa menggunakannya untuk menghindari masalah dan bahaya yang tidak perlu. Ketika dia kembali ke danau spiritual dan melihat Feng Wuchen telah kembali dengan selamat, Ye Chang Kiong, Xing Tian Feng, dan yang lainnya merasa sangat lega. Feng Wuchen, kamu baik-baik saja. Duan Hensi dengan cepat bertanya. Saya baik-baik saja. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, saya telah membuat dekan, tetua, dan jenderal khawatir. Feng Wuchen dengan santai menemukan alasan untuk mengabaikannya. Dia tidak peduli apakah Ye Chang Kiong dan yang lainnya mempercayainya atau tidak. Dia melompat ke danau spiritual untuk berkultivasi setelah dia selesai berbicara. Danau spiritual dipenuhi dengan energi roh. Dengan kecepatan kultivasi Feng Wuchen yang mengerikan, tidak menjadi masalah baginya untuk melangkah ke tahap inti asal tingkat keempat dalam waktu satu bulan. Waktu berlalu hari demi hari. Sekitar setengah bulan kemudian, Huan yang bergegas mendekat. Dia tampak panik dan terluka. Wajahnya pucat dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Huan yang selalu tenang dan mantap. Ye Chang Kiong juga menduga sesuatu yang besar telah terjadi yang membuat Huan yang begitu panik. Jenderal, sesuatu telah terjadi pada keluarga Feng, Huan yang melaporkan dengan suara rendah. Apa, wajah Ling Xiao Xiao dan Liu Qing yang berubah drastis? Ye Chang Kiong mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, Sekte Tianyun telah mengambil tindakan. Huan yang berkata dengan cemas, Murid pertama Sekte Tianyun, Fu Yun, memimpin lebih dari 100 murid Sekte Tianyun yang kuat untuk menyerang keluarga Feng. 47 orang dari keluarga Feng meninggal, termasuk tetua kedua dan tetua ketiga keluarga Feng, juga seperti beberapa junior keluarga Feng. Kepala keluarga Feng dan yang lainnya ditangkap. Jenderal Tian Su, gubernur ibu kota, Yuan Xiong dari 10 ribu paviliun harta karun, dan banyak pembangkit tenaga listrik dari Prefektur Cloud semuanya meninggal secara tragis. Tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit menderita banyak korban. Lebih dari 20 orang meninggal. Semakin banyak Ye Chang Kiong mendengar, dia menjadi semakin marah. Meskipun dia menduga sesuatu yang besar telah terjadi, dia tidak menyangka hal itu akan menjadi begitu serius. Jadi, begitu banyak orang yang meninggal, Liu Qingyang sangat ketakutan. Wajah Miao Qingcing pucat saat dia berkata dengan panik, bagaimana ini bisa terjadi? Jika saudara Feng mengetahuinya, aku khawatir, Ling Xiao Xiao juga panik. Jika Feng Wuchen mengetahui hal sebesar itu, Ling Xiao Xiao khawatir Feng Wuchen tidak akan mampu menerimanya. Tidak masuk akal, Sekte Tianyun tidak menghormati kekaisaran. Ye Chang Kiong sangat marah, dan aura pembunuh yang mengerikan meletus. Di mana Mu Tianyun dan Mu Yun San? Zhang Junlan bertanya dengan sungguh-sungguh. Mu Tianyun sebelumnya bertarung dengan Huang Fu Tianba dan terluka parah. Dia belum pulih. Master klan Mu Yun Tian bertarung dengan cedera, tapi dia masih terluka oleh Fu Yun. Mereka terlalu kuat, dan kita tidak bisa menghentikan mereka sama sekali Kaisar Merah dan yang lainnya terluka parah, dan pengadilan surga telah dihancurkan. General, apa yang harus kita lakukan? Semakin banyak Huan yang berbicara, dia menjadi semakin panik. Ye Chang Kiong sangat marah, dan daging di wajahnya bergerak-gerak hebat. Dia berkata dengan murung dan marah, kembali ke Kekaisaran. Xiao Xiao, tetaplah di sini dan tunggu Saudara Feng. Kami akan kembali dan segera membantu. Liu Qingyang buru-buru berkata, kepanikannya telah digantikan oleh amarah dan aura pembunuh. Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam mengikuti Ye Chang Kiong dan pergi dengan cepat. Aura pembunuh yang mengerikan membuat orang gemetar ketakutan. Tiga jenderal dan tentara Kekaisaran lainnya, serta para siswa, tidak tahu apa yang terjadi. Mereka sangat bingung, tetapi sebelum mereka sempat bertanya, Ye Chang Kiong dan para prajurit telah meninggalkan pegunungan. Gerakan mereka yang tajam dan mengejutkan membuat tiga jenderal dan tentara lainnya diam-diam terkejut. Kapan kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam menjadi begitu kuat? Mereka segera merasa bahwa prajurit paling elit Kekaisaran Yan Huo telah menjadi lebih kuat. Klan Tianyun keterlaluan, terlalu banyak, kemarahan di hati Ling Xiao Xiao perlahan muncul, aura dinginnya terasa dingin, dan mata indahnya penuh aura pembunuh. Tiga jenderal dan prajurit Kekaisaran, serta para siswa jenius, semuanya dikejutkan oleh aura dingin pembunuh Ling Xiao Xiao. Apa sebenarnya yang terjadi yang membuat Ye Chang Kiong dan yang lainnya begitu marah hingga meledak dengan aura pembunuh yang begitu mengerikan? Tak satu pun dari mereka yang tahu. Feng Wuchen juga tidak tahu. Dia masih berkultivasi di Danau Roh. Keluarga Feng sekarang menghadapi bahaya kehancuran kapan saja. Darah mengalir seperti sungai di keluarga Feng, dan mayat ada di mana-mana di halaman, termasuk Yuan Xiong, keluarga Lin, pembangkit tenaga listrik negara bagian Yun, dan sebagainya. Bau darah yang kental memenuhi seluruh keluarga Feng. Selain korban tewas, Feng Zheng Kiong dan anggota keluarga Feng lainnya telah ditangkap. Pavilion Surga Istana Pavilion Surga telah runtuh sepenuhnya, dan empat jembatan rantai hancur. 60 hingga 70 mayat tergeletak di alun-alun istana, dan darah mengalir seperti sungai. Mereka memberi harapan kepada para terpidana mati, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka malah akan dibunuh. Pavilion Surga yang dibangun oleh Feng Wuchen bisa dikatakan telah hancur total. Kaisar Merah dan tujuh orang lainnya terluka parah. Jika mereka tidak mengembangkan teleportasi, bahkan mereka pun akan kehilangan nyawa. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini benar-benar tidak terduga. Apakah ini perintah dari petinggi Klantian Yun, atau dibuat oleh murid tertua Klantian Yun, Fu Yun? Ibu Kota Kekaisaran, Kekaisaran Yan Huo Berita tentang keluarga Feng telah menyebar ke keluarga Kekaisaran. Guru besar Yang Tianxian dan Pangeran Situzentian sangat marah. Mereka telah mengirim semua jenderal Kekaisaran untuk memimpin banyak tentara ke kota Pirles di Tianzu. Mereka sama sekali tidak memerlukan izin Kaisar. Kaisar tidak menghentikan mereka. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia diam-diam sudah setuju. Di Istana Kekaisaran, Kaisar bergumam pada dirinya sendiri, Gu King Suan, Gu King Suan, pengrajin senjata kelas 5 tidak bisa dianggap enteng. Saya sudah mengingatkan Anda, tetapi Anda masih membuat keputusan yang salah. Meskipun Klantian Yun adalah kuat, itu masih kalah dengan pengrajin senjata kelas 5. Melapor ke Kaisar. Jenderal baru saja memimpin semua pembangkit tenaga listrik keluarga Ye keluar dari ibu kota Kekaisaran, bersama dengan pembangkit tenaga listrik keluarga Ni. Mereka sepertinya akan pergi ke Tianzu. Seorang tentara memasuki aula utama dan melapor dengan hormat. Keluarga ini juga berencana untuk campur tangan. Kaisar sedikit terkejut. Prajurit itu berkata dengan hormat, keluarga ini dipimpin oleh Tuan Muda, Ni Han. Oleh Han, anak ini telah mengasingkan diri selama beberapa tahun. Saya khawatir dia sudah berada di tahap inti asal tingkat kelima, kata Kaisar dengan terkejut lagi. Mata Kaisar berbinar ketika dia berkata, perang tidak bisa dihindari. Turunkan perintah, semua pembangkit tenaga listrik keluarga Kekaisaran harus bersiaga kapan saja. Gu King Suan, aku juga ingin melihat kekuatanmu saat ini. Mari kita lihat apakah panggung Tianyunmu lebih kuat atau milikku lebih kuat. Kaisar tersenyum sedikit. Kaisar membuat keputusan seperti itu karena dia jelas merasa Feng Wuchen lebih bermanfaat baginya. Kaisar lebih memilih menjadi musuh klan Tianyun daripada menyinggung pengrajin senjata kelas 5 yang bisa menjadi senjata dengan pikiran. Pada saat ini, Ye Chang Kiong, sebagai kepala keluarga Ye, memimpin lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik keluarga Ye dan puluhan pembangkit tenaga listrik keluarga Ni ke kota Wushuang di Tianzu. Di sisi lain, setelah menerima berita tersebut, banyak murid kuat Suan Tianzong, Lembah Fen Tian, dan kekuatan besar lainnya juga bergegas ke Tianzu. Tiba-tiba, Kekaisaran kembali kacau balau. Sejumlah besar pembangkit tenaga listrik bergegas ke Tianzu. Lusinan Jenderal Kekaisaran memimpin puluhan ribu tentara ke Tianzu dan menutup seluruh penjuru kota Wushuang, membentuk formasi pertahanan seperti tembok kota. Murid-murid Suan Tianzong dan para petinggi di tahap inti asal ke atas semuanya telah bergegas ke sana. Banyak murid dan penggarap Lembah Fen Tian, Tian Du, dan rumah lelang juga telah memasuki Tianzu. Dengan kota Wushuang sebagai pusatnya, sejumlah besar pembudidaya berkumpul dalam radius 10.000 mil. Mereka sangat kuat dan mengesankan. Sejumlah besar pembangkit tenaga listrik bergegas ke Tianzu. Masing-masing dari mereka memiliki aura pembunuh yang mengerikan. Kota Wushuang dan kota-kota serta pasukan dalam radius 10.000 mil sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani meninggalkan rumah mereka. Namun, para kultifator ini tidak menyerang klan Tianyun. Mereka sedang menunggu seseorang. Mereka sedang menunggu Jenderal Kekaisaran. Mereka sedang menunggu Penguasa Yunzu. Mereka sedang menunggu Jenderal Kekaisaran. Mereka sedang menunggu Jenderal Kekaisaran. Terima kasih.